Adikku, bolehkah aku bertaruh denganmu? Muyu melambai pada pemuda kurus itu. Pemuda kurus itu sangat gembira dan berlari mendekat. Dia bahkan tidak bertanya mengapa Muyu ada di sini. Dia tersenyum dan berkata, Bagus sekali. Ayo, ayo, Sarjana, bacalah bukumu di jembatan. Saya akan menggunakan meja ini. Sarjana itu dikirim ke jembatan untuk dibaca oleh pemuda kurus. Dia tidak terlihat senang, tapi dia tidak melihat ke arah Muyu. Muyu dan pemuda kurus bersiap untuk berjudi di meja batu tempat cendikiawan itu duduk. Namaku Dubying, orang-orang menyebutku pemenang perjudian. Bagaimana aku harus memanggilmu? Dubying melempar dadunya ke atas meja batu. Dadu berguling di atas meja batu dan tidak berhenti. Namaku Bu Cheng Su. Aku belum pernah kalah sebelumnya. Sepertinya kita ditakdirkan untuk mengadakan kontes. Faktanya, Muyu tidak tahu yang mana dari tiga kata, harus menang, yang merupakan homonim dari nama pihak lain. Jadi dia hanya mengarang nama untuk dirinya sendiri. Nama baik. Saya tidak menyangka Anda memiliki nama yang begitu terkenal. Ini sangat jarang. Mari kita bertaruh 300 putaran untuk menunjukkan bahwa nama kita sudah ditakdirkan. Dubying sebenarnya mempercayai nama Muyu. Dia bahkan menyesal tidak mengenalnya lebih awal. Dia dengan bersemangat menyingsingkan lengan bajunya dan bersiap untuk pertaruhan yang gencar. Muyu belum pernah berjudi sebelumnya. Ini adalah hal-hal yang suka dimainkan oleh manusia. Penggarap biasanya tidak akan menyentuhnya karena akan dengan mudah mempengaruhi mood mereka untuk berkultivasi. Mungkin hanya para penggarap jahat yang tidak berperasaan yang tidak akan terpengaruh oleh kemenangan atau kekalahan. Saudaraku, bagaimana kamu ingin berjudi? Dubying bertanya. Mari kita bandingkan ukuran dadunya. Siapapun yang memiliki poin lebih banyak, dialah pemenangnya. Tidak ada aturan lain. Siapapun yang menang harus menjawab pertanyaan. Bagaimana tentang itu? Muyu tidak ingin membuat segalanya menjadi terlalu rumit. Lebih praktis membandingkan ukuran dadu. Menjawab pertanyaan. Sesederhana itu. Oke. Dubying langsung menyetujuinya. Kemudian, dia mengeluarkan tiga dadu biasa dari udara tipis dan memberikannya kepada Muyu. Saya lebih suka menggunakan dadu saya sendiri. Ayo. Dubying mengayunkan tiga dadu tingkat harta karun ajaib dan langsung melemparkannya ke meja batu. Tidak ada yang mewah tentang hal itu. Dadu tidak lagi berputar seperti sebelumnya. Sebaliknya, mereka berputar beberapa kali seperti dadu biasa. Kemudian, mereka bergoyang dan berhenti. Satu, dua, satu. Setelah dadu berhenti bergulir, dengan menyedihkan ia menampilkan tiga poin. Bahkan wajah Dubying memerah. Dia benar-benar membuang sejumlah kecil. Keberuntungannya sangat buruk. Muyu juga tersenyum. Totalnya hanya empat poin. Kemenangan mudah baginya di game pertama. Dia melemparkan dadu di tangannya ke atas meja. Dia bahkan tidak berpikir untuk memainkan trik apapun. Memikirkan poin pihak lain, dia tidak perlu memainkan trik apapun. Satu, satu, satu. Ketika dadu berhenti bergulir, wajah Muyu berubah menjadi hijau. Apa-apaan ini? Apakah ini sebuah kompetisi untuk melihat siapa yang lebih sengsara? Mungkinkah ukurannya lebih kecil? Melihat maksud Muyu, Dubying juga sangat terkejut. Dia terkekeh dan berkata, Saudaraku, keberuntunganmu sungguh buruk. Haha. Muyu hanya ingin muntah darah. Dia menatap Dubying dengan curiga. Mungkinkah orang ini diam-diam berbuat curang? Ketika Dubying melempar dadu, Muyu diam-diam memperhatikan apakah orang ini telah memainkan trik apapun. Ketika dia melempar dadu, dia tidak menemukan kekuatan spiritual apapun pada dadu tersebut. Selain itu, Dubying menjadi orang pertama yang melempar dadu. Jadi, kemungkinan dia melakukan trik tidaklah tinggi. Dubying memahami pikiran Muyu dan berkata, Saudaraku, jangan khawatir. Saya paling benci penipu dalam hidup saya. Orang seperti ini harus dipotong-potong. Itu adalah gaya dunia perjudian. Jadi, saya tidak memainkan trik apapun. Ayo pergi ke game kedua. Muyu berkata dengan suara yang dalam. Dia tidak memiliki pengalaman berjudi. Kalau dipikir-pikir, kalau hanya melempar dadu, itu hanya mengandalkan keberuntungan. Di game kedua, Dubying menjadi yang pertama melempar dadu. Dia melempar 1, 2, 3, dan Muyu melempar 2, 2, 3. Muyu benar-benar menang. Hal ini membuat Muyu sedikit percaya bahwa Dubying benar-benar tidak mempermainkannya. Dia memikirkannya. Ini harus dianggap genap. Namun, tidak ada gunanya mengandalkan keberuntungan. Dia tidak menyangka akan menang atau kalah. Dia hanya ingin menarik perhatian orang-orang tersebut. Kalau tidak, orang-orang ini akan mengabaikannya. Muyu tidak tahu harus berbuat apa. 3, 3, 3. 2, 3, 3. Muyu kalah. 2, 3, 4. 2, 3, 3. Muyu kalah lagi. Namun, Muyu kalah dalam 5 game berikutnya. Keberuntungannya sangat buruk. Pada saat ini, cendikiawan itu tiba-tiba datang ke belakang Muyu dan bertanya dengan suara teredam. Aku berkata, Pemarah, Sudah berapa kali kamu menang? Apa? Muyu tidak mengerti. Opo-opo, saya pikir Anda pasti memenangkan satu pertandingan dan kalah di sisanya, bukan? Suang Yuanlang mengerutkan bibirnya. Hai, Sarjana, ini tidak ada hubungannya denganmu. Buruan baca bukumu, ekspresi dubiying agak aneh. Bagaimana Anda tahu? Muyu bertanya. Apakah dia memberitahumu bahwa orang yang berbuat curang harus diretas hingga berkeping-keping, dan itu berdampak buruk bagi industri perjudian? Menurutku orang pertama yang dipotong adalah dirinya sendiri. Lagipula, dia tidak peduli siapa yang dia tegur. Dia bahkan bisa memarahi dirinya sendiri. Jika Anda percaya omong kosongnya, maka Anda bodoh. Sarjana itu memandang dubiying dengan ketidakpuasan. Aku berkata, apa hubungannya ini denganmu? Dubiying tidak senang. Jadi kamu benar-benar berbuat curang. Muyu masih tidak mengerti bagaimana orang ini melakukan ini. Dia tidak menemukan sesuatu yang mencurigakan sepanjang waktu. Aku hanya bilang, jika kamu tidak ingin mendengarnya, maka aku akan pergi. Kata Zhuang Yuanlang dan pergi. Dia kembali ke jembatan untuk membaca. Jangan dengarkan omong kosongnya. Kamu sudah kalah enam pertandingan dariku. Kamu harus menjawab dua belas pertanyaan. Dubiying tertawa dan tiba-tiba mengubah pandangannya. Dadu ini tidak terlihat seperti dadu biasa. Kata pohon mati. Ada enam dadu di atas meja. Saat ini, tiga dadu dubiying menunjukkan empat, empat, lima, sedangkan dadu Muyu menunjukkan tiga, empat, lima. Detri mencibir dan mengulurkan tangannya untuk mengubah dadu dubiying menjadi tiga, empat, lima, sementara dadu Muyu berputar sendiri dan menjadi tiga, empat, empat, sial, kenapa dadu ini aneh sekali. Muyu tidak menyangka dadu dubiying akan memiliki kemampuan yang aneh. Tidak peduli berapa banyak dadu yang dilempar dubiying, dadu Muyu akan lebih kecil dari dadu miliknya. Dadumu adalah dadu jahat yang sering digunakan si ebu lao di masa lalu, kan? Dikatakan bahwa dadu jahat adalah dadu tertinggi. Di depannya, tidak ada dadu yang berani melampauinya. Jadi meskipun kita menggunakan dadu kita sendiri, tetap saja sama. Pohon mati sangat berpengetahuan dan mampu mengetahui asal-muasal dadu dubiying. Adapun satu-satunya permainan yang dimenangkan Muyu, tentu saja, dubiying sengaja bersikap lunak padanya. Nama si ebu lao terkenal di kalangan generasi tua dunia siu zenzhen. Orang ini adalah versi asli si men wuji. Dia adalah seorang penggoda wanita yang suka berjudi dan bahkan menciptakan raja dadu jahat. Dia benar-benar bosan sampai-sampai bolanya sakit. Ekspresi dubiying langsung berubah. Dia mendengus dan berkata, Huff. Perjudian adalah tentang siapa yang memiliki metode terbaik. Jika Anda tidak sebaik orang lain, maka Anda harus mengaku kalah. Oh, kalau begitu lakukan sesukamu. Bagaimanapun, aku tidak pernah mengikuti aturan. Aku bisa menarik kembali kata-kataku. Apa yang bisa kamu lakukan padaku? Muyu melambaikan tangannya. Dia sudah tahu bahwa orang-orang dari golongan jahat itu eksentrik. Sekalipun Anda mengalahkan mereka, suasana hati mereka mungkin sedang tidak baik dan langsung mengingkari utangnya. Di mata mereka, tidak ada yang perlu mereka lakukan. Jadi, cara terbaik untuk menghadapi vaksi jahat adalah dengan menggunakan metode yang lebih tidak tahu malu untuk menghadapinya. Dubiying tercengang. Ini selalu menjadi gayanya dalam mengingkari utang. Sekarang seseorang benar-benar menggunakannya untuk melawannya, dia segera menjadi marah dan membanting meja kamu mendekati kematian. Tiga dadu iblis tiba-tiba memanjang tertiup angin, menjadi tiga kaki panjangnya, dan langsung melesat ke arah Muyu. Dengan kultifasimu yang rusak, kamu berani menimbulkan masalah bagi orang lain. Muyu selalu menekan kultifasinya, membuatnya tampak seolah-olah dia baru berada pada tahap jiwa yang baru lahir. Ini juga alasan mengapa Dubiying berani mengambil tindakan melawan Muyu. Dubiying baru saja melempar dadu ketika mereka ditampar oleh Muyu. Dalam sekejap mata, Muyu muncul di belakang Dubiying dan meletakkan tangannya di bahunya, menahannya. Namun, Dubiying tiba-tiba meleleh. Yang tersisa di tanah hanyalah setumpuk pakaian. Seluruh tubuh Dubiying telah menghilang. Langkah yang bagus, Muyu memuji. Bahkan dia tidak menyadari bagaimana Dubiying menyelinap pergi. Ia hanya mendengar suara gemericik air di bawah jembatan. Dubiying yang telanjang bulat bergegas keluar dari air. Orang-orang golongan jahat memang punya beberapa trik. Tak heran jika banyak kultifator yang pusing saat berhadapan dengan orang-orang dari golongan jahat. Pertama-tama, Anda mungkin tidak bisa mengalahkan mereka. Kedua, meskipun budidaya Anda tinggi, Anda mungkin tidak dapat menangkapnya. Itu hanya akan mempersulitmu. Berengsek, saya salah menilai. Dubiying berdiri telanjang di samping cendikiawan itu dan dengan marah menatap Muyu. Pada saat Muyu dan Dubiying bertarung, yang lain bahkan tidak kelopak mata. Mereka tampak seolah-olah itu tidak ada hubungannya dengan mereka. Mereka sepertinya tidak peduli rakyatnya diintimidasi oleh orang luar. Ini di luar dugaan Muyu. Bagaimana kelompok orang ini bisa begitu tenang? Jadi celana dalammu sudah lama hilang. Lalu kenapa terakhir kali kamu menggadekannya padaku? Benar-benar tidak tahu malu. Ekspresi cendikiawan itu tidak berubah saat dia memandang Dubiying dengan ekspresi kesal. Terus, mudah bagimu untuk berbicara. Siapa yang menyuruhmu untuk mengeksposku? Kata Dubiying. Jadi bagaimana jika aku bahagia? Anda masih memiliki keberanian untuk berjudi setiap hari. Jika keterampilan berjudi Anda tidak bagus, maka Anda akan bermain trik. Jika budidaya Anda tidak baik, maka Anda akan belajar berlari. Kepintaran kecilmu semuanya dihabiskan di sini. Suang Yuan Lang menjawab. Perjudianku tidak ada gunanya. Lalu membaca buku setiap hari bermanfaat. Bisakah membaca buku memberi Anda makan? Bisakah membaca buku membuat kultivasi Anda melampaui orang lain? Setiap hari, Confucius mati demi tujuan kebajikan dan Meng mati demi pemberontakan. Orang kasar sepertimu tahu apa? Saya tidak belajar untuk ketenaran atau kekayaan. Saya belajar untuk kebangkitan faksi jahat. Saya tidak punya banyak tinta di perut saya. Saya bahkan tidak tahu apakah saya sudah dijual. Saya masih bisa berlari setelah dijual. Jika Anda memiliki kemampuan berlari, tunjukkan kepada saya. Saya tidak perlu lari. Saya menggunakan kebajikan untuk meyakinkan orang. Saya menggunakan cinta untuk mempengaruhi mereka. Kamu masih punya cinta. Di mana cintamu? Cakrawala tanpa batas adalah cintaku. 312 Hei, kalian berdua minggir. Tunggu aku lewat sebelum kalian bertengkar. Pada saat ini, sosok yang mempesona memutar pinggangnya dan melewati antara Dubi Ying dan cendikiawan itu. Dia secara tidak sengaja mengangkat kepalanya dan melihat Muyu, lalu tatapannya tertuju pada kumu. Ayia, Paman, kamu secara khusus menungguku di sini gelombang. Suara wanita yang mempesona itu tajam dan centil, menyebabkan Muyu merinding di sekujur tubuhnya. Bahkan kumu pun merasa tidak nyaman. Muyu tidak terlalu menyukai wanita mempesona yang memiliki kompleks Paman ini. Alasan utamanya adalah dia tidak menyukai Muyu dan menyukai Paman, jadi Muyu juga tidak menyukai wanita yang mempesona ini. Wanwan, kamu kenal mereka berdua. Dubi Ying berhenti bertengkar dengan cendikiawan itu dan berbalik bertanya. Wanwan melirik kumu dengan genit dan berkata, aku tidak kenal mereka, tapi aku suka Paman imut itu. Wajah kumu sudah merah. Dia sebenarnya sedang diejek oleh penyihir sekte jahat di siang hari bolong. Jika dia masih memiliki kultivasi sebelumnya, dia mungkin sudah marah. Kamu adalah anak emas dan gadis giyok dari sekte jahat, Wanwan. Kumu dengan dingin bertanya. Ayah, Paman mengenal Wanwan, ini membuat Wanwan sangat tersentuh. Wanwan berpura-pura memasang tampang menyedihkan. Sekte jahat memiliki sepasang anak emas dan gadis giyok. Mereka dikenal luas di dunia kultivasi, namun mereka juga diremehkan oleh semua orang. Si Menwuji dikenal sebagai anak emas, tapi dia terkenal tidak tahu malu. Dia suka berbicara tentang kehidupannya yang menyedihkan sepanjang hari. Wanwan adalah wanita yang sangat tidak bermoral, dan hobinya juga sangat aneh. Dikatakan bahwa dia hanya menyukai pria yang lebih tua, dan dia juga cukup kejam dalam hal hubungan seksual. Paman yang melakukannya dengannya pada dasarnya akan menyedot energi yang mereka hingga kering dan menjadi mayat berjalan. Mereka akan menjadi mati rasa dan akan menjadi mainan anak laki-laki yang akan mendengarkan setiap kata-katanya. Dibandingkan dengan sikap Si Menwuji yang tidak tahu malu, ketenaran Wanwan bahkan lebih besar. Tingkat kultivasi wanita ini tinggi, dan konon dia tidak suka membunuh orang secara sembarangan. Dia hanya suka bermain-main dengan pria yang lebih tua, tetapi tidak satupun pria yang dia main-main memiliki akhir yang baik. Aiyah, jadi itu adalah Wanwan dari sekte jahat. Orang tua ini akan membiarkanmu memilikinya. Muyu mencibir dan merasa lega. Dia tahu satu atau dua hal tentang reputasi Wanwan. Memikirkan hal itu, dia memutuskan untuk tidak memprovokasi wanita iblis ini. Dibandingkan dengan wanita iblis ini, Si Menwuji setidaknya adalah orang yang sangat manis. Huh, Kumu sangat ingin menamparkan Muyu. Meski mengejeknya, Muyu tetap melangkah maju dan melindungi kayu mati di belakangnya untuk mencegahnya diculik oleh Wanwan. Pantas saja Wanwan mengincar Kumu dan langsung mengabaikan Muyu yang sedang berada di masa jayanya. Ternyata dia punya hobi yang berbeda. Kami datang ke sini untuk mencari Si Men Sao Chu. Bolehkah saya bertanya apakah Si Men Sao Chu ada di sini? Muyu bertanya. Kalau begitu adikku, carilah dia. Aku akan berbicara dengan pamanmu sendirian tentang kehidupan dan cita-cita. Wanwan mengayunkan pinggang rampingnya dan berjalan mendekat, ingin bersandar pada Kumu. Kumu agak bingung dan jengkel saat dia mundur. Melihat penampilan Kumu yang kempes, Muyu ingin tertawa. Memikirkan tentang bagaimana lelaki tua itu bermain-main dengan racun sepanjang hidupnya, dia sering menjadikan dirinya seorang suami yang istrinya tidak setia. Selain Leng Bingswe, tidak ada wanita lain yang memiliki kesan baik terhadapnya. Sekarang, dia akhirnya menarik perhatian seorang gadis, tapi ternyata dia adalah seorang wanita iblis yang berspesialisasi dalam bermain-main dengan pria yang lebih tua. Orang tua keluarga ku lebih berbakti, kamu tidak akan bisa menggoyahkan hatinya. Muyu mengulurkan tangannya dan menghentikan Wanwan. Kumu adalah tuannya, dan dia tidak akan membiarkan siapapun memikirkan tuannya. Benar-benar, aku paling suka paman yang berbakti, tapi kahlian terbaikku adalah mentransfer semua perasaan pria yang berbakti kepadaku. Wajah Wanwan menampakkan senyuman yang sangat indah, dan segala jenis musim semi dan musim panas menggodakumu. Tidak bisakah kamu lebih pendiam? Bagaimanapun, Anda seorang wanita. Muyu bergumam. Tetapi cara terbaik untuk menguji pria yang berbakti adalah dengan menggunakan tubuhku. Yang membuat Muyu terkejut adalah Wanwan tiba-tiba mulai membuka pakaiannya. Dia awalnya mengenakan pakaian yang sangat sedikit, dan pakaiannya tidak menutupi tubuhnya. Dalam sekejap, dia menelanjangi dirinya dan menatap kumu dengan menggoda. Pemandangan musim seminya tiba-tiba mekar. Tubuh mistis itu sungguh sempurna. Bagian depan dan belakangnya menonjol, pesonanya sangat indah, dan dia bisa mencuri jiwa. Ah, mata Muyu membelalak, dan dia hampir mimisan. Meskipun dia tahu bahwa orang-orang dari golongan jahat tidak bermain sesuai aturan, bukankah tindakan ini terlalu mudah? Dia bukan satu-satunya yang ada di sana, ada juga sekelompok besar orang dari golongan jahat. Bagaimana dia bisa melepaskan tangan dan kakinya seperti ini? Wajah kumu sudah merah. Ini adalah pertama kalinya dia digoda oleh wanita iblis terkenal kejam. Siapa sangka setelah menjadi bujangan sepanjang hidupnya, ia akan mendapatkan keberuntungan seperti ini di tahun-tahun berikutnya. Aku paling suka melihat Wanwan menggoda kekasihnya di depan umum. Mimisan Dubying sudah mengalir keluar, tapi matanya menyaput tubuh Wanwan dengan sembarangan, takut dia akan melewatkan sesuatu. Saya juga, Zhuang Yuanlang juga mengangguk. Mimisannya tidak kalah dengan mimisan Dubying. Kumu menarik Muyu dan berteriak dengan suara rendah, ayo pergi. Muyu akhirnya bereaksi. Tidak ada yang bisa dia lakukan. Dia juga seorang pemuda yang baik, jadi bagaimana dia bisa menghindari hal semacam ini? Dia menoleh dan ingin pergi dengan wajah merah, tapi sayangnya, Wanwan menghentikan mereka lagi. Mau kemana kamu terburu-buru? Wanwan tersenyum. Ayia, kataku, Wanwan, bagaimana kamu bisa memperlakukan tamuku seperti ini? Dia adalah pemuda yang murni dan baik seperti saya. Sejumlah besar kelopak bunga muncul di langit. Semen Wuji sebenarnya menginjak kelopak bunga dan muncul saat ini. Dia adalah murid Jian Ying Chen Feng. Ini bukan cara memperlakukan tamu. Semen Wuji dengan elegan melambaikan kipasnya dan memandang Muyu sambil tersenyum. Melihat kemunculan Semen Wuji, Muyu merasa lega di hatinya, tapi tiba-tiba dia merasa ada yang tidak beres. Udara sepertinya membeku, dan semua suara menghilang. Suasana di sekitarnya juga menjadi agak aneh. Muyu mengira dia sudah kehilangan akal sehatnya, tapi kenapa setelah Semen Wuji berbicara, semuanya menjadi sangat aneh. Wanwan perlahan mengambil pakaian di tanah dan menyampirkannya ke tubuhnya. Untuk pertama kalinya, pandangannya beralih dari Kumu ke Muyu. Dia menilai Muyu dan berkata, kamu adalah murid Jian Ying Chen Feng. Bukan hanya dia, orang lain juga memandang Muyu. Wanita penyulam mengambil jarum dan menggaruk sanggul rambutnya. Lalu dia menatap Muyu dengan ekspresi merenung. Baru saja, dia bahkan tidak melihat ke arah Muyu. Pria berjanggut keriting itu duduk dan menyilangkan tangan di depan dada. Matanya berputar-putar, seolah sedang memikirkan sesuatu. Pemuda yang sedang tidur di dahan pohon membuka matanya yang mengantuk dan menyeka air liurnya. Lalu dia juga menatap Muyu sambil bergelantungan di dahan pohon. Bahkan Zhuang Yuan Lang dan Dubi Ying yang sedang bertengkar entah kenapa atap Muyu sambil mengedipkan mata. Aku ingin ibu jari kanannya. Dubi Ying yang pertama berteriak. Aku ingin jari tengah kanannya. Zhuang Yuan Lang memberi isyarat dengan jari tengahnya dan menjadi orang kedua yang berbicara. Jari kelingkingnya seksi sekali, maka aku menginginkan jari kelingkingnya. Wanita penyulam menggunakan jarum sulaman di tangannya untuk menunjuk ke tangan kiri Muyu. Aku ingin sisanya. Suara pria berjanggut keriting itu serak dan dalam. Kata-katanya sederhana dan kasar, seolah ini masalah mudah baginya. Tinggalkan satu untukku. Wanwan memandang Muyu dengan senyum menawan. Aku juga mau. Aku juga mau. Beberapa anak yang sedang bermain tiba-tiba bertepuk tangan dan melompat-lompat dengan gembira. Muyu menggigil. Ketika orang-orang ini tiba-tiba mendengar bahwa dia adalah murid Jian Ying Chen Feng, masing-masing dari mereka menatap jarinya seperti serigala dan harimau. Apa yang dilakukan jarinya untuk memprovokasi mereka? Dia tiba-tiba teringat bahwa pada saat dia dan Simen Wu Ji melarikan diri dari desa Delapan Rumput, orang ini mengatakan bahwa jika mereka bertemu dengan murid Jian Ying Chen Feng, mereka harus memotong jarinya terlebih dahulu dan kemudian membunuhnya. Saat itu, dia masih bertanya-tanya kenapa jarinya harus dipotong. Tunggu sebentar, apakah itu berarti dia sudah memasuki sarang serigala? Jika kalian semua memotong jarinya, apakah dihitung jika aku memotong jari kakinya? Pemuda yang sedang tidur itu bertanya dengan bingung. Muyu segera menjadi waspada. Orang-orang dari sekte jahat tidak dapat diukur dengan akal sehat. Lelucon mereka mungkin menjadi kenyataan. Bagi mereka, apalagi memotong jari seseorang, meskipun mereka harus membunuh seseorang, meskipun tidak ada permusuhan dengan mereka, mereka akan tetap melakukannya. Si Men Wu Ji berkata sambil tersenyum, adik Muyu, semua orang telah membuat sumpah beracun untuk memotong jari murid Jian Ying Chen Feng dan kemudian membunuhnya. Orang ini mengatakannya dengan mudah. Pada saat itu, dia dengan jelas mengatakan bahwa sumpah racun hanya untuk bersenang-senang, tetapi itu tidak berarti bahwa orang lain dari sekte jahat tidak menganggap penting sumpah racun. Apakah kalian semua sangat menginginkan jariku? Muyu bertanya dengan suara beku, dan aura gagah beraninya dilepaskan tanpa syarat apapun. Muyu tidak tahu mengapa si Ebu Lao sangat membenci Jian Ying Chen Feng. Mungkinkah Jian Ying Chen Feng telah memotong jari si Ebu Lao saat itu? Sekarang ada begitu banyak orang sekte jahat, terutama pria berjanggut keriting dan gadis bersulam, dia tidak mampu memprovokasi mereka. Si Men Wu Ji mungkin terlalu malas untuk bergerak, tapi Wan Wan sangat menyukai pohon mati itu, sehingga akan sulit baginya untuk melarikan diri. Tidak tertarik, pria berjanggut keriting itu kembali berbaring, merentangkan anggota tubuhnya, dan terus memejamkan mata karena bosan. Saya tertarik, tapi saya harus menyelesaikan sulaman bunga ini dulu. Gadis bersulam itu dengan malas menaruh perhatiannya pada kain bersulam di kakinya. Saya ingin bertengkar. Dubi Ying sangat energi, tetapi dengan cepat, dia menjadi putus asa, saya rasa saya tidak bisa mengalahkannya. Sarjana, apakah Anda ingin membantu saya? Saya seorang sarjana, saya tidak ingin melakukan hal kejam seperti ini terhadap orang lain. Cendikiawan memutar matanya ke arah Dubi Ying, berhenti sejenak, lalu berkata, saya lebih suka melakukannya sendiri. Kalau begitu kamu masih ingin melakukannya. Dubi Ying marah. Suara dengkuran kembali terdengar dari dahan, pemuda itu kembali tertidur. Jelas, dia tidak tertarik dengan jari muyu. Sarjana, apakah kamu ingin bergerak? Wanwan bertanya. Cendikiawan menganggupkan kepalanya, saya hanya ingin tahu, apa yang begitu kuat tentang sembilan panduan pedang surgawi. Bagus sekali, kalau begitu cepat pergi, aku akan menyemangatimu dari samping. Nanti, berikan aku salah satu jarimu dan cari orang tua itu untuk mendapatkan uang judi. Dubi Ying masih telanjang, dan dia sama sekali tidak merasa tidak nyaman. Wanwan berjalan ke samping, melirik genit ke pohon mati, dan dengan lembut berkata, ayah, semua orang mengatakan bahwa muyu dan pohon mati meninggalkan sekte danding, jadi sepertinya paman adalah pohon mati. Bagus sekali, aku selalu mengagumimu, raja racun. Pohon mati itu menjadi marah karena malu, dan menatap tajam ke arah Wanwan. Muyu menatap Cendikiawan. Sarjana yang beradab ini baru saja membantunya, dan sekarang dia ingin mengambil tindakan melawannya. Dia benar-benar mengubah wajahnya lebih cepat daripada membalik buku. 313. Tuanku sering memberitahu kita bahwa jika kita bertemu dengan murid Jian Ying Chen Feng, kita harus membunuhnya. Nama saya Zhuang Yuan. Zhuang Yuan dengan elegan memandang Muyu dan kemudian melemparkan buku itu ke tangannya ke udara. Hembusan angin tiba-tiba bertiup dan merobek buku Zhuang Yuan menjadi beberapa bagian. Lembaran kertas persegi berkibar di udara. Setiap lembar kertas perlahan melayang di udara. Mereka beriak pelan tapi tidak jatuh ke tanah. Kamu ingin membunuhku. Pedang Muyu berhenti di depannya. Lembaran kertas ini terlihat lemah dan tidak berbahaya, namun nyatanya, membuat Muyu merasakan niat membunuh yang samar. Senjata ajaib Zhuang Yuan sebenarnya adalah sebuah buku. Ini membuka mata bagi Muyu. Aku akan mengalahkanmu dan kemudian memotong salah satu jarimu. Zhuang Yuan melambaikan tangannya dan selembar kertas tiba-tiba berputar dengan cepat. Keempat tepi kertas menunjukkan ketajamannya dan terbang menuju Muyu. Muyu mengangkat pedangnya dan mencondongkan tubuh ke depan, bersiap menerima serangan itu. Namun, ketika kertas itu mengenai pedang terbang Muyu, tidak ada efek sampingnya. Itu dengan lembut menempel pada pedang Muyu dan kemudian melayang ke tanah. Ini membuat serangan Muyu meleset. Perasaan yang sangat tidak nyaman. Muyu mengerutkan kening dan menebas dengan pedangnya Ki. Pedang Ki memasuki kertas, tapi itu seperti embusan angin yang bertiup, menyebabkan kertas berubah posisi. Setiap lembar kertas kebetulan terguncang oleh aliran udara dan tidak mengalami kerusakan apapun. Tuanku hanya kalah dari satu orang dalam hidupnya, dan itu adalah Tuan Mu Jian Ying Chen Feng. Dia menggunakan sembilan panduan pedang surgawi untuk mengalahkan Tuanku sepenuhnya. Dia bahkan memotong jari yang sangat dia banggakan. Jadi ketika dia menerima kami sebagai murid, dia membuat kami bersumpah bahwa jika kami melihat keturunan Jian Ying Chen Feng, kami akan memotong jarinya terlebih dahulu sebelum membunuhnya. Zhuang Yuan dengan tenang menjelaskan, sepuluh jarinya bergerak bersamaan dan melayang di udara. Lembaran kertas tiba-tiba menjadi gelisah. Lembaran kertas yang tak terhitung jumlahnya menutupi langit dan berguling ke arah Muyu. Setiap lembar kertas berputar dan dipenuhi dengan niat membunuh yang tajam. Jadi kamu ingin mengalahkanku untuk membalaskan dendam Tuanmu? Muyu tidak berani meremehkannya. Pedang bayangannya telah terbelah menjadi lima, masing-masing menampilkan jurus pedangnya sendiri untuk menyambut kertas yang berputar. Namun, ketika pedang Muyu menebas kertas itu, kertas itu akan selalu berubah menjadi bentuk aslinya yang lembut, menetralkan kekuatan pedang terbang Muyu. Bahkan jika pedang Kim Muyu merobek selembar kertas, potongan kertas lainnya akan terus bergerak maju. Tuanku menciptakan banyak teknik aneh dalam hidupnya, hanya untuk membuktikan bahwa ada teknik yang lebih kuat daripada sembilan godaan pedang surgawi di dunia ini. Teknikku adalah salah satunya. Zhuang Yuan dengan ringan mengetuk udara dengan jarinya, dan dua lembar kertas tiba-tiba melewati celah di antara pedang Muyu. Tangan Muyu gemetar, dan bekas darah tertinggal di lengan kanannya. Di bawah kendali Zhuang Yuan, lembaran kertas aneh ini sangat fleksibel. Setiap kali pedang Muyu mengenai kertas, rasanya seperti memukul kapas. Tidak ada gunanya mengerahkan kekuatan, membuatnya sulit untuk menindak lanjutinya. Dan begitu Muyu ceroboh, kertas itu akan meninggalkan bekas luka di tubuhnya. Pada saat Muyu menyadari bahwa dia tidak bisa berbenturan dengan lembaran kertas ini, tujuh bekas luka sudah muncul di tubuhnya. Saya mendengar bahwa sembilan godaan pedang surgawi memiliki jurus yang disebut ilusi penghilang bayangan jatuh. Jurus ini berspesialisasi dalam melawan senjata tersembunyi yang padat. Saya ingin tahu apakah jurus itu dapat menyebarkan bayangan halaman saya. Zhuang Yuan bertanya sambil tersenyum. Orang ini benar-benar mengetahui jurus pedang sembilan godaan pedang surgawi. Muyu pernah menggunakan Faling Shadow Vanishing Illusion untuk mengalahkan iblis burung iblis dan es kiaosue. Namun, dia tahu bahwa melawan lembaran kertas lembut ini, Faling Shadow Vanishing Illusion tidak akan efektif. Faling Shadow Vanishing Illusion menekankan penggunaan kekerasan untuk melawan kekerasan. Apa yang disebut bayangan halaman ini tidak memiliki kekuatan apapun. Mereka hanya akan meledak dengan kekuatan membunuh ketika mereka bersentuhan dengan tubuh Muyu. Satu-satunya cara untuk menghadapinya adalah dengan menggunakan energi roh untuk melindungi tubuhnya. Namun, Zhuang Yuan bukanlah orang biasa. Bayangan halamannya sangat aneh. Mereka sebenarnya bisa mengabaikan energi roh Muyu dan secara langsung mempengaruhi tubuhnya. Cara pedangnya adalah mengembalikan semua perubahan menjadi satu. Ia bisa menggunakan kelembutan untuk melawan kekerasan, dan bahkan bisa menggabungkan kekerasan dan kelembutan. Namun, Muyu belum pernah menemukan bayangan halaman yang keras dan lembut. Teknik pedang debu jatuh miliknya tidak dapat memberikan kerusakan efektif pada lembaran kertas di udara. Muyu mengangkat pedangnya dan menyerang ke depan. Pedang kinya membentuk angin kencang yang menghalangi semua lembaran kertas yang berputar di depannya, mencegahnya mendekatinya. Pikirannya dengan cepat memikirkan cara untuk mengatasi bayangan halaman ini, tetapi dia menyadari bahwa dia tidak dapat melakukan apapun terhadap lembaran kertas aneh ini. Pedang tajam Ki yang awalnya mengalir ke depan selalu larut oleh lembaran kertas ini. Mungkinkah lembaran kertas ini benar-benar musuh dari sembilan godaan pedang surgawi? Lembaran kertas jelek ini sangat menyebalkan. Lebih baik dibakar saja semuanya, gumam suai kecil. Lembaran kertas baru saja melewati dada Muyu dan menggores bulunya. Meski tidak meninggalkan bekas luka, tetap saja membuatnya sangat marah. Kata-kata suai kecil mengingatkan Muyu. Dia menyerang Zhuang Yuan lagi. Pedang bayangan terbelah menjadi dua dan saling terkait satu sama lain. Lembaran kertas yang memenuhi udara sekali lagi melilit Muyu. Tatapan Muyu menjadi dingin. Saat dia dikelilingi oleh lembaran kertas, kedua pedang bayangan tiba-tiba bertabrakan satu sama lain, menciptakan percikan api. Pada saat yang sama, pil flamestone di tangannya keluar. Dengan bantuan percikan api, api tiba-tiba menjadi dua kali lipat dan menelan semua lembaran kertas dalam sekejap. Lautan api hanya bertahan sesaat sebelum menghilang. Namun lembaran kertas tersebut sepertinya mampu menahan api. Mereka tidak terbakar seperti yang diharapkan. Bagaimana bayangan halamanku bisa terbakar dengan mudah? Zhuang Yuan tersenyum tipis. Dia sudah lama mengetahui kelemahan bayangan halamannya dan secara alami memikirkan cara untuk menebusnya. Dia telah mengoleskan ramuan tahan api pada bayangan halaman agar tidak terkorosi oleh api. Kertas yang tidak takut api memang ampuh. Aku hanya ingin satu jarimu. Sebaiknya biarkan aku memotongnya dan menyelamatkan dirimu dari rasa sakit, Zhuang Yuan lang mengingatkan dengan ramah. Itu tergantung pada apakah kamu memiliki kemampuan untuk melakukannya, kata Mu Yu dengan suara rendah. Ini adalah pertama kalinya dia bertengkar dengan seseorang yang begitu cemberut. Meski lawannya tidak bisa mengalahkannya secara langsung, ilmu pedangnya sama sekali tidak berguna. Dia tidak mau menyerah. Pedang di tangannya berayun, menyapu kertas yang tak terhitung jumlahnya. Namun, lembaran kertas itu hanya berhenti sejenak sebelum dengan cepat menempel lagi padanya. Sudah waktunya kita menyelesaikan ini. Zhuang Yuan mengulurkan tangannya dan membuat gerakan menggenggam. Lembaran kertas di sekelilingnya seolah dipanggil dan dengan cepat digulung dan direkatkan. Perlahan-lahan, pedang kertas yang terbentuk dari lembaran kertas muncul di tangan Zhuang Yuan. Bila pedang kertas ini sangat kasar dan bahkan ada beberapa lipatan. Namun, seluruh pedang tampak dingin di bawah sinar matahari. Zhuang Yuan tidak lagi hanya bertahan. Sebaliknya, dia mendekati Mu Yu dengan pedang kertas di tangannya. Mu Yu juga memegang pedangnya sendiri dan menjalinnya dengan pedang kertas Zhuang Yuan Lang. Ding! Pedang kertas Zhuang Yuan Lang dan pedang bayangan Mu Yu saling terkait. Sebenarnya ada suara benturan logam yang tajam. Pedang bayangan di tangan Mu Yu berputar sedikit. Pedang Ki yang mendominasi menyerang pedang kertas Zhuang Yuan. Namun, ujung pedang kertas Zhuang Yuan mulai melengkung. Saat pedang Ki berayun, itu benar-benar menelan pedang Ki Mu Yu. Kedua sosok itu terjalin di udara. Pedang Ki terus-menerus bertabrakan, menghancurkan semua bunga dan tanaman di istana. Namun, semua orang dari sekte jahat mengabaikan kekuatan destruktif keduanya. Sebaliknya, perhatian semua orang terfokus pada dua orang yang bertarung di udara. Mu Yu terkejut saat mengetahui bahwa seni pedang Zhuang Yuan juga cukup kuat. Bahkan sepertinya pedang itu diciptakan khusus untuk melawan sembilan panduan pedang surgawi. Setiap gerakan pedang Mu Yu akan dinetralisir oleh pedang kertas anehnya. Selain orang-orang dari sektenya, Mu Yu belum pernah bertemu orang yang benar-benar bisa memahami setiap gerakan pedang dari sembilan panduan pedang surgawi. Harus diketahui bahwa setiap gerakan pedang dari sembilan panduan pedang surgawi tidak dapat diprediksi. Sangat sulit bagi orang luar untuk memahaminya. Namun, Zhuang Yuan sepenuhnya memahami bagaimana gerakan pedang Mu Yu selanjutnya dan menetralisirnya. Aku akan membuatkan sarungnya untukmu. Ketika pedang Mu Yu ditusuk lagi, pedang kertas Zhuang Yuan juga bertemu dengannya. Ujung kedua pedang itu bertabrakan, tetapi pedang kertas Zhuang Yuan langsung menggeliat satu sama lain. Dalam sekejap, itu membentuk sarungnya. Pedang terbang Mu Yu dimasukkan dengan erat ke dalam sarung yang dibentuk oleh pedang kertas. Banyak pedang bayangan muncul di tangan Mu Yu lagi, tetapi dalam sekejap mata, lima pedang Mu Yu terbungkus erat oleh kertas yang memenuhi langit. Mu Yu terkejut saat mengetahui bahwa dia tidak bisa mengeluarkan pedang terbangnya. Teknik pedang debu jatuh hanya biasa saja. Aku benar-benar tidak tahu apa yang dipikirkan lelaki tua itu. Dia bahkan bersumpah untuk menetralisir teknik pedang debu jatuh. Kata Zhuang Yuan, tangannya terus menari, dan kertas yang memenuhi langit melilit Mu Yu. Aku masih ingin membungkusmu seperti pangsit. Zhuang Yuan memang lawan yang kuat. Bayangan halamannya sepenuhnya menahan pedang terbang Mu Yu, sehingga mustahil bagi pedang terbang Mu Yu untuk membalas. Tidak mungkin untuk bentrok secara langsung, tapi juga sangat sulit untuk dihadapi. Lima pedang Mu Yu berubah menjadi satu pedang dan melepaskan diri dari balutan bayangan halaman. Satu pedang mewujudkan sembilan gerakan, dan seolah-olah dia telah berubah menjadi lima orang. Bayangan pedang itu bergetar dan perlahan mengembun menjadi satu pedang. Sinar pedang yang tajam melonjak seolah itu adalah satu-satunya pedang yang tersisa di dunia. Ia tak terkalahkan, mampu menembus segala rintangan di dunia. Menari di langit, tanah tandus. Zhuang Yuan mencaci maki. Tidak diketahui apakah dia sedang menyanyi atau melakukan sesuatu yang lain, tapi bayangan halamannya bergerak mengikuti angin, membentuk dinding kertas di depannya. Setiap lembar kertas menari dengan gembira saat berkilauan dengan cahaya perak. Mereka bersiap untuk bertarung langsung dengan sembilan menjadi satu milik Mu Yu. Pedang Mu Yu menusuk ke dinding kertas, tetapi pedang tajam Ki tidak merobek kertas itu seperti yang dia bayangkan. Sebelum setiap lembar kertas menyentuh ujung pedang, mereka secara otomatis menggulung dan melilitkan pedang Ki sebelum diguncang oleh pedang Ki. Meski tidak banyak, namun banyak. Pada saat Mu Yu bereaksi, pedang Kinya telah habis, dan kertas cendikiawan melilitnya. Meski tidak banyak, namun jumlahnya banyak. Ketika Mu Yu bereaksi, pedang Kinya telah habis, dan kertas cendikiawan melilitnya. Dia sedikit khawatir dan hanya bisa mundur, tetapi pedangnya masih ada di tangan Zhuang Yuan. Kamu bahkan tidak memiliki pedang, jadi bagaimana kamu bisa menggunakan teknik pedang debu jatuh? Apakah teknik pedang debu jatuh begitu lemah? Tidak kusangka lelaki tua itu sangat ketakutan. Zhuang Yuan dengan main-main membelai pedang klon bayangan Mu Yu dan berkata dengan tenang. Jika seorang pendekar pedang tidak memiliki pedang, bagaimana dia bisa terus bertarung? Mu Yu menatap dengan bingung ke arah pedang di tangan Zhuang Yuan, hatinya kosong. Di masa lalu, dia tidak pernah dikalahkan. Jika budidaya lawannya lebih tinggi dari miliknya, mungkin Mu Yu tidak akan memiliki pemikiran lain. Tapi budidaya Zhuang Yuan hampir sama dengan budidaya Mu Yu, namun jurus pedang yang sangat ia banggakan telah dipatahkan oleh lawannya. Bagaimana ini mungkin? Mu Yu selalu merasa bahwa sembilan panduan pedang surgawi miliknya tidak akan dirugikan di antara orang-orang dengan kultivasi yang sama. Dunia luar selalu menyebarkan ketenaran sembilan panduan pedang surgawi di masa lalu. Dia belum mengubur nama sembilan panduan pedang surgawi. Rangkaian jurus pedang ini memberinya hak untuk memandang rendah rekan-rekannya. Sembilan panduan pedang surgawi selalu memberinya perasaan tak terkalahkan. Dia juga mempercayai rumor di luar, percaya bahwa jurus pedang tuannya tidak ada bandingannya, hingga hari ini. 3.014 Mu Yu telah kalah. Sebagai murid Jian Ying Chen Feng, dia sebenarnya kalah dari murid Xie Bulau. Sarjana, kamu telah mempelajari gerakan orang tua itu dengan sangat teliti. Wan Wan terkikik ketika dia melihat ke arah Chen di Kia Wan itu. Matanya seperti gelombang yang beriak, membuat orang merasa mabuk. Sarjana itu tidak menanggapi Wan Wan, tetapi melihat ke arah Mu Yu yang terkejut. Kamu tidak kalah secara tidak adil. Tuanku hanya ingin mengalahkan satu orang dalam hidupnya, dan itu adalah Jian Ying Chen Feng. Ye Ying ini diciptakan khusus untuk melawan teknik pedangmu. Saat aku belajar cara menggunakan Ye Ying, aku sudah mengetahui semua gerakanmu seperti punggung tanganku. Belakangan, tuanku meninggalkan Ye Ying karena dia merasa Ye Ying bukan tandingan sembilan godaan pedang surga. Tapi hari ini, sepertinya tuanku melebih-lebihkan sembilan godaan pedang surgamu. Teknik fraksi jahat semuanya berasal dari Sye Bulau. Sye Bulau menghabiskan seluruh hidupnya untuk meneliti cara mengalahkan teknik pedang debu jatuh, tetapi setiap kali dia menemukan teknik baru, dia selalu menolaknya. Pada akhirnya, dia akan memberikan teknik ini kepada murid-muridnya. Dan teknik-teknik ini juga memunculkan ketenaran para murid sekte iblis, karena mereka mengandalkan teknik-teknik ini yang ditolak oleh Sye Bulau untuk menjelajahi dunia budidaya, menyebabkan banyak penggarap tidak berani memprovokasi para murid sekte iblis. Satu-satunya lawan yang dikenali oleh para murid fraksi jahat adalah murid Jian Ying Chen Feng. Ye Ying benar-benar mampu mengalahkan sembilan godaan pedang surga. Lalu haruskah saya juga mempertimbangkan untuk mempelajarinya? Dengan begitu, aku mungkin bisa mengalahkan Luo Sang. Kata si Menwuji sambil berpikir. Kesombongan dan despotisme si Menwuji terkenal di dunia siu zenzhen. Murid-murid muda dari sekte lain tidak ingin memprovokasi dia begitu saja karena kekuatannya tak terduga dan dia belum bisa dikalahkan. Namun, hanya si Menwuji yang tahu bahwa dia hanya kalah dari satu orang, dan itu adalah Luo Sang, yang selalu bersikap rendah hati di dunia kultifasi. Si Menwuji berani memprovokasi semua orang, tapi dia tidak berani memprovokasi Luo Sang. Dia tahu bahwa Luo Sang juga adalah murid Jian Ying Chen Feng. Untuk mengalahkan Luo Sang, si Menwuji sengaja atau tidak sengaja mendekati Luo Sang, ingin menemukan kekurangan pada tubuh Luo Sang. Tapi Luo Sang selalu menekannya dengan tegas. Sarjana itu tersenyum tipis. Di sekelilingnya, potongan kertas yang tak terhitung jumlahnya terus berkibar di udara. Bayangan halaman-halaman itu beriak oleh angin, seolah-olah mengumumkan kemenangannya. Muyu tetap terpaku di tanah, tidak dapat menerima kenyataan ini. Jika pihak lain menggunakan kultifasi mereka untuk menekannya, dia tidak akan mengatakan apapun. Bahkan jika pihak lain curang, dia hanya akan memperlakukannya sebagai semacam kemampuan. Namun, sembilan serangan pedang surgawi miliknya telah dikalahkan, dan dikalahkan sepenuhnya oleh murid musuh Bebu Yutan gurunya. Jika tuannya mengetahui hal ini, apa yang akan dia pikirkan? Gurunya mengandalkan sembilan panduan pedang surgawi untuk mendominasi dunia budidaya. Dia bahkan telah menggunakan serangkaian teknik pedang ini untuk mengalahkan lima raja roh Yumeng. Meskipun budidayanya telah rusak dan dia tidak lagi sekuat sebelumnya, ilmu pedangnya masih mengejutkan seluruh dunia budidaya. Sembilan panduan pedang surgawi tidak pernah dikalahkan karena gaya pedangnya sangat agung dan kuat. Tapi mengapa sembilan godaan pedang surgawi yang tiada taranya kalah dari Sarjanatok? Mu Yu, bagaimana sembilan godaan pedang surgawi bajingan itu bisa dikalahkan dengan mudah? Anda belum sepenuhnya melepaskan kekuatan sebenarnya dari sembilan panduan pedang surgawi. Meskipun dia tidak menyukai Jian Yingchen Feng, dia harus mengakui bahwa budidaya Jian Yingchen Feng sangat tinggi. Mu Yu terkejut. Dia ditarik kembali ke dalam kenangan saat di Gunung Luoshen. Tuan, saya rasa saya sudah memahami inti dari ilmu pedang Luoshen, kan? Mu Yu berkata dengan bangga. Pada saat itu, dia mampu mengembangkan ilmu pedang Luoshen ke tingkat yang bahkan Feng Hao Shen tidak bisa tidak memujinya. Dia juga cukup bangga pada dirinya sendiri. Dia merasa bahwa dengan rangkaian teknik pedang ini, dia tidak akan dirugikan saat bersaing dengan orang lain. Feng Hao Shen mengelus jenggotnya dan tidak mengkritik kesombongannya. Dia hanya tersenyum dan berkata, Sembilan persembilan kembali menjadi satu. Menggabungkan beberapa jurus pedang sebelumnya menjadi satu. Pedang yang menyederhanakan dao besar seperti ini sangat sulit dipatahkan, kata Mu Yu. Feng Hao Shen mengangguk. Dia tidak membantah pendapat Mu Yu. Penyederhanaan dao besar memang merupakan inti dari ilmu pedang Luoshen. Itu juga merupakan bagian yang paling kuat. Lalu apa arti sebenarnya dari dao agung yang paling sederhana? Mu Yu berpikir sejenak dan berkata, Singkirkan yang rumit dan singkirkan yang sederhana. Feng Hao Shen mengangguk lagi. Dao agung adalah yang paling sederhana. Artinya, ia harus meninggalkan banyak jurus pedang yang rumit. Ada satu hal yang perlu diingat. Semakin sederhana gerakan pedangnya, semakin kuat kekuatannya. Namun, persyaratannya juga lebih besar. Hal ini membutuhkan semacam momentum yang tidak melihat ke belakang. Menggunakan pedang hanya untuk satu gerakan itu karena sederhana. Artinya sudah meninggalkan ciri aslinya yaitu mampu menyerang dan bertahan. Ini telah menjadi serangan tanpa pertahanan. Namun, keberadaan sembilan jurus tersebut bukan hanya sekedar jurus terakhir. Setiap gerakan memperhitungkan cara bereaksi yang berbeda. Setiap gerakan dapat menyelesaikan serangan yang berbeda. Anda mengira hanya ada sembilan gerakan, namun nyatanya ada lebih dari sembilan gerakan. Anda mengetahui kekuatan ilmu pedang Luo Shen, lalu tahukah Anda apa kekuatan metode budidaya mental Luo Shen? Hanya ketika ilmu pedang Luo Shen digabungkan dengan metode budidaya mental Luo Shen, kekuatan sebenarnya dari panduan pedang sembilan surga dapat ditampilkan dengan sempurna. Kekuatan metode budidaya mental Luo Shen. Aku tidak tahu. Saya pikir itu hanya digunakan untuk memungkinkan saya mengendalikan beberapa pedang terbang pada saat yang bersamaan. Bukankah kamu mengatakan bahwa ketika aku berkultivasi ke tingkat tertentu di masa depan, aku akan mampu mengendalikan sembilan pedang terbang pada saat yang bersamaan? Jawab Mu Yu. Kamu pikir itu akan memungkinkanmu untuk mengendalikan sembilan pedang terbang pada saat yang sama. Faktanya, ketika kamu mencoba mengendalikan sembilan pedang terbang, kamu akan menyadari bahwa meskipun kamu dapat mengendalikan sembilan pedang terbang pada saat yang sama, gerakannya setiap pedang terbang tidak akan sempurna. Ketika suatu hari Anda memahami metode budidaya mental Luo Shen, Anda akan memahami apa itu ilmu pedang Luo Shen. Anda juga akan memahami bahwa bagian paling sempurna dari ilmu pedang Luo Shen bukan hanya jurus ke sembilan, tetapi juga seluruh jurus pedang. Pada saat itu, Mu Yu tidak memahami hal ini, tetapi Feng Hao Shen juga mengatakan kepadanya bahwa gerakan pedang bergantung pada pemahaman. Bahkan jika dia hanya memahami satu gerakan pedang dari ilmu pedang Luo Shen, itu masih akan sangat kuat. Oleh karena itu, Feng Hao Shen sudah sangat puas dengan pemahaman Mu Yu saat itu. Namun, Mu Yu masih dikalahkan hari ini. Dia selalu berpikir bahwa ilmu pedang Luo Shen miliknya, yaitu sembilan panduan pedang surgawi, telah dipraktikan hingga titik kesempurnaan. Sekarang, dia mengerti bahwa dia hanya mempelajari sedikit dari sembilan, panduan pedang surgawi. Tuannya tidak pernah dikalahkan, tapi dia telah dikalahkan. Bagian paling sempurna dari ilmu pedang Luo Shen bukan hanya sembilan gerakan kembali menjadi satu, tetapi juga sembilan gerakan pedang. Mu Yu bergumam. Dalam pikirannya, dia mulai melakukan latihan paling primitif dari sembilan jurus pedang. Dia perlu tahu mengapa dia tidak bisa melepaskan kekuatan ilmu pedang Luo Shen. Bukan karena gerakan musuh yang cerdik, tapi karena dia telah mengubur makna mendalam dari ilmu pedang Luo Shen. Mengapa metode budidaya mental Luo Shen tidak dapat mengontrol sembilan jurus pedang secara sempurna pada saat yang bersamaan? Mu Yu teringat kembali setiap kali dia menggunakan metode budidaya mental Luo Shen untuk mengendalikan ilmu pedang Luo Shen. Bahkan jika dia membelah sembilan pedang terbang, dia masih bisa menghadapi situasi berbeda yang ditimbulkan oleh sembilan pedang terbang itu pada waktu yang tepat. Namun, setiap gerakan tidak semulus fokus pada satu gerakan. Dia tidak bisa melakukannya. Apakah metode budidaya mental Luo Shen hanya mampu melakukan ini? Kamu belum memahami metode budidaya mental Luo Shen yang sebenarnya, bukan? Suara Luo Sang terdengar di belakang Mu Yu. Mu Yu sedikit terkejut. Kakak laki-laki keduanya juga muncul di sini. Dia awalnya datang ke sini untuk mencari Luo Sang, tetapi dia tidak menyangka akan bertemu dengannya di sini. Namun setelah dipikir-pikir, Luo Sang sering bersama si Men Sao Chu. Jika si Men Sao Chu muncul di sini, maka tidak mengherankan jika Luo Sang juga akan muncul di sini. Luo Sang juga mempelajari sembilan panduan pedang surgawi dari gurunya. Gurunya mengatakan bahwa pemahaman Luo Sang tentang pedang sama dengan pemahamannya. Baik dia maupun Luo Sang cocok untuk berkultivasi. Mu Yu masih belum bisa menjelaskan konsep spesifik budidaya. Meskipun Mu Yu tidak mau mengakuinya, dia tahu bahwa Luo Sang lebih kuat darinya. Metode Luo Sang dalam menghadapi ras iblis telah meninggalkan kesan mendalam pada Mu Yu. Dia bahkan tidak menggunakan pedang. Dia hanya menggunakan satu tangan untuk mengalahkan serangga setan lapis baja besi yang tak terkalahkan. Dia pasti diam-diam menggunakan teknik pengendalian tembakannya. Tapi dia bisa menggunakan teknik pengendalian tembakannya sampai-sampai orang seperti Chang Wan Si pun tidak bisa mendeteksinya. Itu cukup untuk menunjukkan seberapa kuat budidayanya saat ini. Mu Yu tidak berbalik untuk melihat Luo Sang. Dia tenggelam dalam kontemplasi. Apa metode budidaya mental Luo Shen yang sebenarnya? Kertas-kertas itu masih beterbangan di udara. Masing-masing terlihat sederhana dan biasa-biasa saja, namun menampakkan aura bebas dan santai. Mereka sepertinya memamerkan ilmu pedang Luo Shen, memamerkan kemenangan mereka. Guru memberitahuku bahwa pemahamanmu tentang jurus pedang tidak ada bandingannya. Tetapi karena kepribadianmu, pemahamanmu tentang maksud pedang belum mencapai tingkat yang seharusnya. Menurut pendapat saya, Anda memang telah mengubur ilmu pedang Luo Shen, yaitu sembilan panduan pedang surgawi. Luo Sang tanpa sadar telah tiba di depan Mu Yu. Suaranya sangat tenang. Mu Yu telah menyebabkan banyak masalah, dan setiap saat, dialah yang harus membereskan kekacauan untuk Mu Yu. Dia tidak terlalu menyukai adik laki-lakinya ini, tetapi dia tidak ingin duduk diam dan tidak melakukan apapun karena tanggung jawabnya sebagai kakak laki-laki. Tahukah kamu apa bagian paling kuat dari metode budidaya mental Luo Shen? Luo Sang terus bertanya. Mu Yu tidak mengatakan apa-apa. Dia hanya menundukkan kepalanya dalam diam. Kakak laki-laki kedua ini, yang paling dia tidak suka di sekte Luo Shen, dan juga orang yang misterius, selalu muncul di waktu yang tepat. Luo Sang menatap Mu Yu. Guru berkata bahwa kamu bahkan mungkin melampauiku, tetapi kamu tidak memenuhi harapannya. Mu Yu merasa sangat tidak nyaman. Meskipun dia telah melihat Luo Sang berkali-kali, dia masih tidak mengerti orang seperti apa Luo Sang itu. Karena Lanlinger, dia sengaja mengucilkan Luo Sang. Luo Sang telah membantunya berkali-kali, tapi dia tidak merasa bersyukur sama sekali. Dia hanya merasa itu adalah hal yang wajar karena Luo Sang adalah kakak laki-laki keduanya. Masalah ini awalnya tidak ada hubungannya denganku. Tapi kamu menggunakan teknik pedangnya, jadi aku tidak bisa duduk diam dan tidak melakukan apapun, kata Luo Sang acuh tak acuh. Lampu merah menyala di tangannya. Pedang langit terbakar, salah satu dari sembilan pedang surgawi, ditebas dengan aura berapi-api. Udara terasa agak panas dan kering. Luo Sang memiliki kemampuan mengendalikan api. Aura api pedang langit terbakar sepertinya sangat cocok untuknya. Metode budidaya mental Luo Shen tidak hanya berarti Anda dapat mewujudkan sembilan pedang pada saat yang sama, itu juga berarti Anda dapat menggunakan kesembilan pedang tersebut pada saat yang bersamaan. Kata-kata Luo Sang bergema di telinga Muyu. Lihat aku, kata Luo Sang. Muyu mengangkat kepalanya dan menatap lurus ke matanya. Luo Sang tidak bergerak sama sekali, tapi matanya sangat jernih. Ketika terpantul di mata Muyu, tiba-tiba menjadi hidup. Sembilan Luo Sang muncul di mata Muyu. Setiap Luo Sang mampu menggunakan pedang langit terbakar dengan sempurna untuk mewujudkan sembilan tarikan pedang surgawi. Teknik pedangnya memiliki niat dan kekuatan pedang yang lebih banyak daripada milik Muyu. Sembilan penarikan pedang surgawi yang digunakan oleh sembilan Luo Sang sangat mengintimidasi. Jika seseorang bertarung dengannya, itu sama dengan bertarung melawan sembilan Luo Sang. Muyu tiba-tiba mengerti apa itu metode budidaya mental Luo Shen. Menggunakan metode budidaya mental Luo Shen untuk mengendalikan sembilan pedang terbang bukanlah bagian yang paling kuat. Ketika Anda bisa mewujudkan sembilan diri Anda, itu adalah gerakan membunuh yang paling menakutkan. Dan Muyu hanya bisa mewujudkan paling banyak enam pedang dan tiga klon. Dia tiba-tiba mengerti perbedaan antara dia dan Luo Sang. Bisakah kalian berdua menebus kekalahan sembilan undian pedang surgawi hanya dengan saling memandang? Zhuang Yuanlang dan yang lainnya tidak melihat pemandangan yang dilihat Muyu. Di mata mereka, Muyu dan Luo Sang hanya saling memandang diam-diam, tampak agak bingung. Siapa bilang aku kalah? Muyu tiba-tiba mengungkapkan senyuman. Luo Sang sudah berjalan ke samping. Dia sama sekali tidak menaruh perhatian pada Sang Juara. Dia hanya memberi tahu saudara junior ini di mana kekuatan sebenarnya dari sembilan penarikan pedang surgawi berada. 315. Kamu bahkan tidak punya pedang, sarjana itu mencibir. Namun, sebelum dia menyelesaikan kalimatnya, ekspresinya berubah. Pedang terbang di tangannya milik Muyu tiba-tiba menjadi gelisah. Itu lepas dari kendalinya dan muncul di tangan Muyu. Pedang bayangan adalah sembilan pedang surgawi yang sangat kuat. Tidak ada yang tahu asal-usul pedang surgawi, bahkan Muyu pun tidak. Ketika dia mewariskan pedang surgawi kepada murid-muridnya, dia sangat santai. Dia tidak memberi tahu mereka bahwa ini adalah pedang surgawi yang didambakan semua orang di dunia kultivasi. Di masa lalu, Muyu tidak tahu apa yang baik untuknya. Dia menggunakan pedang bayangan untuk menyodok sarang lebah dan bahkan menggunakannya untuk memasak nasi. Namun, pedang bayangan memiliki spiritualitas. Mereka telah mengikuti Muyu selama bertahun-tahun dan terhubung dengan hati Muyu. Ketika Muyu menggunakan pedang bayangan untuk membunuh si Minghui di surga tingkat kedua, si Minghui menghancurkan Liontin Giyok teleportasi. Pedang bayangan masih bersama si Minghui. Kekuatan sobek yang tak tertahankan itu tidak mampu menghilangkan pedang bayangan dari surga tingkat kedua. Sebaliknya, pedang bayangan berjuang untuk melepaskan diri dari kekuatan robek dan tetap berada di sisi Muyu. Bahkan kekuatan robek yang mengerikan dari susunan teleportasi tidak dapat melakukan apapun pada pedang bayangan. Bagaimana mereka bisa terkekang oleh bayangan halaman sang cendikiawan saja? Muyu melihat kertas yang beterbangan di udara. Hatinya kosong. Dia sepertinya memahami sesuatu. Dia ingat pertama kali gurunya memperagakan seni pedang debu jatuh di hadapannya. Dia juga memberitahunya tentang jurus pertama seni pedang debu jatuh. Saat itu, dia menganggap nama ini aneh. Namun, kini dia merasa nama tersebut sangat familiar. Daun-daun yang berguguran berkibar tertiup angin seperti bayangan halaman yang mengambang ini. Kamu bilang ini adalah teknik yang diteliti Sye Bulau untuk menahan pedang sembilan godaan tapi ditinggalkan. Muyu memegang pedang bayangan. Pedang bayangan bergerak berirama di tangannya. Mereka ingin Muyu menggunakan sutra hati sembilan lubang pada mereka. Terus, Zhuang Yuanlang merasa Muyu di depannya sepertinya telah berubah dalam sekejap, tapi dia tidak tahu apa yang telah berubah. Dia melirik Muyu dengan curiga, tetapi kemudian menyangkal dirinya sendiri, berpikir bahwa Muyu hanya berpura-pura. Enam pedang muncul di samping Muyu sekali lagi. Kenam pedang itu menari dengan ringan, berubah menjadi sembilan bentuk pedang. Setiap bentuk pedang sangat alami dan tidak terkendali, seolah-olah seseorang sedang melakukan tarian pedang. Kemudian, perlahan, kenam pedang itu mulai menyatu menjadi satu. Setiap gerakan pedang berevolusi dengan sempurna menjadi tusukan, dan kemudian melebur menjadi pedang di depannya. Niat pedang yang mendominasi secara bertahap terbentuk di tangan Muyu. Itu artinya senior si ebu mengenal dirinya lebih baik dari kalian semua. Muyu menikam dengan pedangnya. Niat pedangnya yang pantang menyerah menembus awan dan langsung menuju ke arah cendikiawan itu. Itu gerakan yang sama, tapi dia tetap kalah dengan cara yang sama. Bayangan halaman di sekitar Zhuang Yuanlang dengan cepat bergerak berirama dan mulai melonjak ke arah pedang. Setiap halaman bayangan membawa jejak energi spiritualnya. Itu adalah kombinasi dari kekerasan dan kelembutan, berubah menjadi berwujud menjadi tidak berwujud. Namun, pada saat ini, cendikiawan tersebut tiba-tiba menyadari bahwa bayangan halamannya sepertinya ditarik oleh hembusan angin dan mulai lepas kendali. Di matanya, dua muyu muncul. Satu muyu menikam dengan pedangnya yang dominan, sementara muyu lainnya mengacungkan bentuk pedang lain. Ujung pedang terbang yang menari itu sepertinya mengarahkan aura, mengganggu pergerakan bayangan halaman. Apa? Ekspresi cendikiawan itu sedikit berubah. Dia menyadari bahwa bayangan halaman dipengaruhi oleh angin. Aura yang awalnya ritmis secara bertahap melepaskan diri dari kendalinya. Bayangan halaman tidak pernah menandingi sembilan godaan pedang langit. Sinar pedang aneh melintas di mata muyu. Auranya terus meningkat, dan niat pedang di sekitar tubuhnya menjadi semakin menakutkan, seolah-olah telah mencapai titik kritis. Saya selalu berpikir bahwa jurus yang paling kuat adalah bentuk pedang sembilan godaan kembali ke satu, namun sekarang saya memahami bahwa setiap jurus sembilan godaan pedang langit saling berhubungan dan tidak dapat dipisahkan. Tidak ada yang lebih kuat dari yang lain. Selama Anda memahami waktu yang tepat, setiap gerakan tidak ada bandingannya. Ujung pedang muyu menoleh ke samping saat dia memutar pinggangnya dan mengambil langkah ke depan. Kaki kirinya menyapu dengan lembut saat pedangnya terayun membentuk lingkaran. Saat dia bergetar, tempat di mana pedang itu melewatinya mengeluarkan suara siulan lembut. Energi spiritual di sekitarnya berputar dengan pedangnya dan menjadi gelisah. Bayangan halaman yang memenuhi langit bergerak dengan pedangnya seperti daun-daun berguguran. Pedang ki menyebar dengan muyu sebagai pusatnya. Pada saat itu, semua bayangan halaman tiba-tiba retak. Bayangan halaman yang awalnya tajam dan lembut tidak bisa lagi menahan pedang ki yang kuat. Mereka langsung ditumbuk menjadi debu putih yang berterbangan oleh pedang ki yang mendominasi, berputar di sekitar pedang muyu. Muyu yang lain terus menikam cendikiawan itu dengan pedangnya yang sangat arogan. Zhuang Yuanlang menatap kosong ke arah pedang yang semakin dekat. Bayangan halaman di sekelilingnya kadang-kadang menutupi pedang bayangan muyu. Dia ingin melakukan hal yang sama dan menggunakan gerakan lincahnya untuk melemahkan pedang ki muyu sedikit demi sedikit. Namun, ada masalah dengan langkah yang sama. bayangan halamannya tidak bisa lagi menahan pedang ki. Sebaliknya, bayangan halaman di depannya hancur ketika bersentuhan dengan pedang bayangan. Pedang bayangan menikam cendikiawan itu dengan kekuatan yang tak tertahankan. Ding! Dengan cincin lembut, pedang bayangan muyu diblokir oleh cincin perak. Wan-wan muncul di depan cendikiawan yang kebingungan. Banyak cincin perak yang terjalin muncul di depannya, menghalangi pedang tajam itu. Namun, kekuatan pedang bayangan membuat Wan-wan terbang mundur, menghancurkan pohon willow dan batu besar. Pada akhirnya, dia bersandar dan menopang dirinya di dinding, menghalangi gerakan ini. Dinding di belakangnya runtuh. Sarjana itu telah terlempar dan mendarat dengan keras di tanah. Jika bukan karena Wan-wan yang menghadapi pedang ini secara langsung, cendikiawan itu akan terluka para oleh sembilan panduan pedang surgawi. Tingkat budidayanya lebih tinggi dari milik Zhuang Yuan Lang dan Muyu, dan tidak lebih buruk dari milik Simen Wuji. Tapi di hadapan pedang Muyu, dia terpaksa mundur begitu banyak langkah sebelum dia bisa sepenuhnya mengimbangi kekuatan pedang Muyu. Adik, kasihanilah, Wan-wan masih memiliki senyuman di wajahnya, tetapi di dalam hatinya, dia sudah memiliki rasa hormat yang benar-benar baru terhadap Muyu. Pada awalnya, dia tidak memperhatikan Muyu karena Muyu tidak memberinya perasaan yang kuat. Dia bahkan berpikir bahwa cendikiawan itu sedikit lebih kuat, tetapi siapa yang mengira bahwa Muyu akan mampu membalikkan keadaan dan dengan paksa membalikkan keadaan. Sembilan panduan pedang surgawi, itu sungguh kuat. Ekspresi wajah Zhuang Yuan Lang sangat jelek. Ye Ying yang sangat dia banggakan masih dikalahkan oleh sembilan pemandu pedang surgawi. Ini berarti tuannya pasti sudah mengetahui hal ini sejak lama. Harga diri Zhuang Yuan Lang mengalami pukulan berat. Orang-orang dari golongan jahat menjelajahi dunia kultivasi dan jarang kalah dari orang-orang dari alam yang sama. Bahkan metode budidaya Ye Ying yang dikembangkan secara khusus untuk melawan sembilan panduan pedang surgawi sangat terkenal di dunia budidaya. Tidak ada yang bisa mendapatkan keuntungan melawan Ye Ying. Namun, dia dikalahkan, kiawan itu juga dikalahkan oleh Muyu. Kedua Muyu bergabung kembali menjadi satu. Muyu dengan tenang menatap Wan-Wan. Wanita ini dan Muyu dikenal sebagai pasangan emas dari vaksi jahat. Mereka sungguh tidak bisa diremehkan. Dia memblokir pedangnya. Meskipun dia tidak melanjutkan dengan gerakan lain, Wan-Wan pasti tidak akan kalah darinya. Tingkat kultivasinya tidak jauh lebih buruk dibandingkan simen wuceng. Adik, aku tertarik padamu sekarang. Kenapa kamu tidak membawa paman pohon mati ke kamarku untuk membicarakan kehidupan? Wan-Wan terkikik. Gelang peraknya menyusut dan muncul kembali di pergelangan tangannya saat dia menggodanya. Dia memandang Muyu dan terkejut. Jarang sekali ada seseorang yang memiliki kultivasi seperti itu pada usia yang begitu muda, bahkan di dunia kultivasi. Bahkan sekte besar itu mungkin tidak lebih baik darinya. Muyu muncul sebagai penerus panduan pedang debu jatuh bukan hanya karena reputasi Jian Ying, tetapi juga karena kekuatannya sendiri. Saya tidak tertarik. Muyu menarik pedangnya. Dia melirik pohon mati dan mengerutkan bibirnya. Pamanku mungkin tertarik. Kamu bisa bertanya padanya. Menarik kepalamu. Detri dengan cepat memarahi. Tatapan Muyu tertuju pada Luo Sang. Beberapa kata Luo Sang sebenarnya mampu memandu teknik pedang Muyu. Murid angin debu jian Ying semuanya adalah orang-orang luar biasa. Dia kalah dari Luo Sang dan sarjana terbaik juga kalah dari Muyu. Mungkinkah sembilan pedang surgawi pemandu begitu kuat sehingga tidak bisa dikalahkan. Si Men Wuji menggelengkan kepalanya dan menjernihkan pikirannya dari pikiran-pikiran yang mengganggu. Dia menoleh dan menatap Wan-Wan, lalu berkata, Ayah, adik perempuan Wan-Wan, kamu ditelanjangi di depan Deadwood Evergreen, tapi kamu tidak menyukaiku, daging yang halus dan lembut ini membuatku sangat sedih. Aku suka laki-laki maskulin. Aku tidak suka laki-laki cantik. Wan-Wan dengan ambigo melirik pohon mati. Matanya yang menawan sekali lagi melemparkan tatapan genit musim semi dan musim panas, ingin memikat pohon mati. Detri dengan dingin mendengus dan membuang muka. Wajahnya memerah. Jika kamu ingin pria maskulin, aku bisa mencukur janggutmu. Si Men Wucheng sebenarnya mencabut janggut palsu dari suatu tempat dan memakainya. Aku juga suka yang berbulu. Kamu mencukur semua bulu di tubuhmu. Aku tidak menyukainya. Wan-Wan tersenyum menawan. Tidak, aku tidak bercukur di sana. Bagaimana kalau kita pergi ke kamar dan menunjukkannya padamu? Mainlah ke samping. Aku masih suka melihat paman itu. Wan-Wan sekali lagi melirik pohon mati. Begitu saja, dua orang dari sekte jahat mulai bertengkar satu sama lain. Mereka sama sekali tidak peduli dengan tatapan orang lain. Kenyataannya, hanya ada tiga orang di sini. Mengapa orang lain dari sekte jahat peduli dengan masalah sepele mereka? Cepat tinggalkan tempat ini. Detri tidak ingin tinggal di sini lebih lama lagi. Digoda oleh juniornya sungguh membuat paru-parunya meledak. Muyu diam-diam tertawa. Pada akhirnya, dia ditendang oleh Detri. Ayo pergi. Luo Sang dengan acuh-ta'acuh melirik pohon mati. Dia belum pernah melihatnya sebelumnya, tapi dia tidak banyak bicara. Dia baru saja keluar sendirian. Adapun Muyu menang melawan cendikiawan itu, dia tidak mengatakan apa-apa. Jika Muyu menang, dia tidak akan senang, tetapi jika dia kalah, dia akan merasa malu. Mereka bertiga berbalik dan pergi. Namun, tidak ada seorang pun dari sekte jahat yang melompat keluar dan berkata, berhenti, ini bukanlah tempat di mana kamu bisa datang dan pergi sesukamu. Kenyataannya, Luyin Yuan dari sekte jahat memang merupakan tempat di mana Anda bisa datang dan pergi sesuka Anda. Itu tergantung apakah Anda berani masuk atau tidak. Orang normal tidak akan cukup bosan untuk masuk tanpa izin ke wilayah sekte jahat. Bahkan jika mereka masuk tanpa izin, mereka tidak akan berani menimbulkan masalah. Tak satu pun dari orang-orang dari sekte jahat yang bisa dianggap enteng. Setelah meninggalkan Luyin Yuan, Muyu menghela nafas lega dan berkata, kakak senior, bagaimana kamu tahu aku ada di sini? Sudah ku bilang, pedang bayangan di tanganmu memiliki logam kakak laki-laki. Saat kamu datang, Cheng Yan mengetahuinya. Guru menyuruhku datang ke sini dan membawamu kembali. Karena saya mengenal si Men Wu Cheng, orang-orang dari sekte jahat tidak akan mempersulit saya. Kata Luosang. Muyu sangat gembira, tuan bersamamu. Kumu dengan ringan mendengus. Dia agak tidak puas dengan reaksi Muyu. Luosang menatap Kumu dan bertanya, dia adalah Kumu Changking. Muyu menganggup dan dengan cepat memperkenalkan Kumu ke Luosang. Sayangnya, Kumu dengan angku melirik Luosang dan terlalu malas untuk berbicara. Jian Ying Chen Feng adalah saingannya dalam cinta. Dia juga membenci murid Jian Ying Chen Feng. Bahkan jika dia sekarang memperlakukan Muyu seperti anaknya sendiri, itu tidak berarti dia bisa bersikap sopan kepada murid Jian Ying Chen Feng yang lain. Namun, Luosang juga seorang pria yang sangat dingin. Karena Kumu tidak berbicara dengannya, dia juga tidak mau menyapanya. Guru selalu ada di sini. Ketika Cheng Yan dan saya pergi untuk menanyakan keberadaan Yu Meng, dia menemukan Ling Er dan Siang Nan. Dia menunggu kami sampai kami kembali. Sekarang, semua orang menunggumu. Luosang berkata pada Muyu. Muyu menghela nafas lega. Dia khawatir gurunya akan kembali ke pegunungan Moyun. Jika itu terjadi, maka akan sangat terlambat. Sekarang, karena budidayanya telah mencapai tahap keluar tubuh, dia tidak dapat kembali ke pegunungan Moyun. Jika tuannya kembali, dia tidak tahu bagaimana cara mengirim ramuan Netherworld ke gunung Luoshen. Namun, dia teringat satu hal lagi. Luosang hanya memintanya untuk datang ke Southeran 50 Milligarden, tapi tidak memberitahunya di mana menemukannya. Muyu tidak tahu di jalan mana Luosang berada di Southeran 50 Milligarden. Memikirkan hal ini, dia berkata, kakak senior, kamu tidak pernah memberitahuku di mana kamu berada di Southeran 50 Milligarden. Kamu ingin pergi bersama Tianran, tapi Tianran tahu di mana aku berada, jadi aku tidak memberitahunya. Bahkan saat kita bertemu terakhir kali, kupikir Tianran sudah memberitahumu. Luosang memandang Muyu dengan aneh. Muyu tidak tahu apakah harus tertawa atau menangis, karena Tianran tidak memberitahunya di jalan mana Luosang berada di Southeran 50 Milligarden. Tianran pasti mengira Luosang akan memberitahu Muyu lokasi spesifiknya, jadi dia tidak memberitahunya dengan jelas ketika mereka berpisah. Sebelum Muyu datang ke sini, dia selalu berpikir bahwa Taman 50 Mill Selatan hanyalah sebuah taman atau semacamnya. Dia akan tahu kapan dia bertanya. Dia tidak menyangka ukurannya akan sebesar ini. Dia benar-benar membuat kesalahan entah dari mana. Untungnya, Cheng Yan punya pandangan jauh ke depan. Setelah Luosang diam-diam meninggalkan Pegunungan Moyun, tidak ada yang bisa menemukannya. Saat itu, Cheng Yan memutuskan untuk mengintegrasikan logam yang bisa dia kendalikan ke dalam pedang terbang masing-masing adik laki-laki dan perempuannya. Dengan cara ini, mereka dapat menemukan satu sama lain meskipun mereka terpisah. Cheng Yan mengandalkan ini untuk menemukan Muyu tidak kurang dari tiga kali. Di Gunung Fulong, Muyu hampir mati di Gua Kalajengking laba-laba wajah buruk, tapi Cheng Yan datang tepat waktu. Di Desa Delapan Rumput, Cheng Yan juga yang menemukan jejak Muyu dan meminta bantuan Luosang. Cheng Yan adalah orang pertama yang mengetahui bahwa Muyu baru saja tiba di Southern 50 Millay Garden. Saat Muyu terjebak di surga kedua, Cheng Yan bahkan ingin menggunakan metode Yu Mon untuk menyelinap ke surga kedua dan menggunakan metode ini untuk menemukan Muyu. Mereka pergi ke kota nafas kabut untuk mencari tahu bagaimana Yu Mon memasuki surga kedua, namun sayangnya, mereka tidak menemukan apapun. Dengan kakak senior yang bisa diandalkan seperti Cheng Yan, Muyu memang sangat beruntung. 316. Six Mill Street jauh lebih makmur daripada 38 Mill Street. Ada deretan toko yang mempesona dan banyak petani. Ini sangat kontras dengan jalan 38 mil yang suram dan sunyi. Hal yang paling penting adalah para pembudidaya di sini semuanya normal dalam hal pakaian dan penampilan. Di sisi lain, para pejalan kaki di jalan 38 mil tampak selalu terburu-buru dan licik. Di sisi lain, Six Mill Street menjual segalanya. Berjalan melalui jalan, Muyu melihat rumah pil kecil. Tempat ini khusus menjual pil dan bukan bagian dari properti pil kauldron sek. Meskipun sebagian besar alkemis di dunia budidaya terkonsentrasi di sekte pil kauldron, masih ada beberapa sekte kecil dengan alkemis yang memilih menjual pil untuk mencari nafkah. Namun, kualitas pil di tempat seperti rumah pil kecil jelas tidak sebagus ala seratus ramuan dari sekte kuali pil. Variasinya sedikit dan bahkan pil tingkat tinggi pun jarang terlihat. Namun, rumah pil kecil ini memiliki keunggulan yaitu harga yang murah. Oleh karena itu, banyak petani miskin datang ke sini untuk membeli pil. Itu bukan hanya rumah pil kecil. Muyu bahkan melihat toko yang menjual pakaian kultifator bernama, pakaian abadi. Penjaga toko di depan pintu berteriak, pakaian abadi dijual dengan diskon 10%. Dapat mengusir nyamuk, menghangatkan di musim dingin dan sejuk di musim panas. Kualitasnya bagus dan murah. Juga dapat mempercepat penyerapan energi spiritual. Jangan lewatkan. Ini adalah pertama kalinya Muyu mendengar bahwa pakaian bisa memiliki efek seperti ini. Dia tidak tahu apakah itu benar atau tidak. Ada juga, restoran binatang setan, toko khusus binatang setan, toko hewan peliharaan binatang roh. Muyu merasa semuanya sangat baru. Beberapa kota yang pernah dia kunjungi tidak menjual barang lengkap di sini. Jika dia tidak terburu-buru menemui tuannya, dia pasti tidak sabar untuk berkeliling. Senang rasanya bersenang-senang. Apa yang membuat Muyu tidak tahu harus tertawa atau menangis adalah Xiao Suai melompat kembali ke bahu Muyu dengan tujuh atau delapan roti kukus di pelukannya. Di mana kamu mencurinya? Apakah Anda membayarnya? Muyu begitu fokus menonton kesenangan itu sehingga dia tidak tahu kapan Xiao Suai pergi. Tidak, bibi itu tidak melihatku. Xiao Suai menggigit roti kukus. Sudah ku bilang berapa kali. Kamu harus membayar kalau membeli sesuatu. Aku juga bekerja keras. Tahukah kamu betapa sulitnya menghidupi keluarga? Pikirkan tentang itu. Aku membelikanmu makanan setiap hari, tapi tetap saja tidak bisa mengenyangkan perutmu. Berapa banyak batu roh yang telah ku habiskan? Eh, baunya enak sekali. Apakah ini daging kucing iblis ekor sembilan? Wow, sangat lesat. Beri aku satu lagi. Lalu, dia lupa membayarnya. Luo Sang memimpin mereka melewati sebuah gang dan tiba di depan halaman yang sangat sepi. Dia mendorong pintu halaman dan membawa Muyu dan pohon mati ke dalam. Ini adalah halaman yang sangat sederhana. Tidak ada dekorasi tambahan di halaman, hanya dua meja batu dan petak bunga. Petak bunga dipenuhi anggrek, yang merupakan bunga favorit lanlinger. Ada dua pohon di sudut halaman, dan tempat tidur gantung diikat dengan tali. Saat ini, seseorang sedang berbaring di tempat tidur gantung, mendengkur keras. Orang yang tidur nyenyak sebenarnya adalah Siang Nan. Hati Muyu menghangat. Dia hanya ingin menerkam dan memeluk kakak ketiga yang malas ini. Siang Nan biasanya sangat malas dan suka tidur. Sekarang, matahari sudah tinggi di langit, tapi dia masih mendengkur dengan keras. Kamu kembali. Itu hebat. Muyu, kamu tidak mendapat masalah apapun di faksi jahat kali ini, kan? Cheng Yan keluar rumah dan berkata sambil tersenyum. Setelah tidak bertemu selama bertahun-tahun, Cheng Yan menjadi lebih dewasa. Sebagai kakak laki-laki tertua, dia selalu memberikan rasa aman yang tak terlukiskan kepada orang-orang. Kakak laki-laki tertua, Muyu berlari dan memeluk Cheng Yan. Kemudian, Feng Hao Shen juga keluar dari rumah. Menguasai, Muyu sangat bersemangat. Dia juga bergegas mendekat dan memeluk Feng Hao Shen dengan erat. Feng Hao Shen masih tampak seperti makhluk abadi. Pada saat ini, dia sedang menatap Muyu sambil tersenyum. Feng Hao Shen menepuk bahu Muyu dan berkata sambil tersenyum, bagus kamu kembali. Kamu yang paling tidak bisa diandalkan. Kamu telah menyebabkan keributan di dunia kultivasi. Ini sama sekali bukan salahku. Wajah Muyu penuh ketidakberdayaan. Seringkali, dia melakukan sesuatu secara tidak sengaja, tetapi hal tersebut secara tidak sengaja meledak. Dan apa yang aku lakukan tidak setenar apa yang kamu lakukan. Muyu bergumam. Kemudian, dia melihat Ansu, yang masih memasang wajah poker face. Budidaya Ansu masih dalam periode jindan. Muyu sekarang berada dalam periode keluar tubuh. Namun, saat melihat ekspresi Ansu, dia tetap tidak berani sombong dan menyapanya dengan jujur. Hei, Muyu, bagaimana kamu bisa tumbuh lebih tinggi dariku? Lan Linger keluar dari belakang rumah. Ketika dia melihat Muyu, dia mengungkapkan senyuman cerah yang langka. Kakak senior Linger, apakah kamu ingin dipeluk? Muyu terkikik bodoh. Saat dia melihat Linger kali ini, dia merasa jauh lebih nyaman dan tidak merasa canggung. Dia mengerti bahwa dia benar-benar telah merendahkan Linger. Aku ingin pelukan, aku ingin pelukan. Xiao Suai telah selesai memakan roti di tangannya. Dia melompat ke pelukan Lan Linger dan kemudian tanpa malu-malu mengusap bagian lembut dada Lan Linger. Eh, suara ini adalah Xiao Suai. Anda sudah keluar dari cangkang Anda. Aiyah, lucu sekali. Lan Linger langsung menyukai Xiao Suai saat dia melihatnya. Saudari Linger masih mengingatku. Aku sangat bahagia. Aku suka kalau Kak Linger memelukku. Seluruh tubuh Xiao Suai hampir masuk ke dalam pakaian Linger, hanya menyisakan ekor besarnya di luar. Brengsek, Xiao Suai yang tak tahu malu. Saat bertemu Tian Ran, dia berkata bahwa dia paling menyukai Tian Ran. Saat dia bertemu Kiao Suai, dia berkata bahwa dia paling menyukai Kiao Suai. Ketika dia bertemu Lan Linger, dia juga mengatakan bahwa dia paling menyukai Lan Linger. Namun hati setiap gadis luluh saat melihat penampilan imut Xiao Suai. Mereka tidak peduli apa yang dilakukan Xiao Suai. Muyu menghela nafas. Benar saja, menjadi imut memungkinkan seseorang melakukan apapun yang mereka inginkan di depan perempuan. Dia sangat iri pada Xiao Suai. Setiap kali dia bertemu dengan seorang gadis cantik, dia akan membenamkan dirinya di dadanya. Dia ingat bahwa dia hanya pernah menyentuh dada lembut seorang gadis, dan itu secara tidak sengaja. Pada akhirnya, Rou Ana dari Sekte Yao mengancam akan memotong tangannya. Itu sungguh tidak adil. Lalu, Muyu tiba-tiba merasa ada sesuatu yang salah. Suasana di halaman tampak sudah tenang. Oh tidak, dia baru ingat bahwa dia terlalu bahagia dan mengabaikan pena tua Kumu. Kumu, aku sudah puluhan tahun tidak bertemu denganmu, kan? Kamu masih sangat muda. Feng Hao Shen tersenyum dan menganggup pada Kumu. Kumu menatap Feng Hao Shen, dengan ekspresi jelek. Sejak Miao Yu Yan memilih Feng Hao Shen, dia mulai membenci Feng Hao Shen. Jika dia bisa, dia lebih suka tidak pernah melihat Feng Hao Shen lagi. Tapi bagi Miao Yu Yan, dia hanya bisa memilih untuk tampil di hadapan mantan saingan cintanya. Dia bahkan harus membantu ini memulihkan budidayanya. Perasaan rumit ini membuatnya sangat tidak nyaman. Silahkan duduk. Feng Hao Shen berjalan ke meja batu di halaman dan duduk. King Mei telah membawa satu set teh dan menaruhnya di atas meja. King Mei tampak ramping dan anggun. Dia bahkan lebih dewasa dan menawan dari sebelumnya. Dia dan Cheng Yan benar-benar pasangan serasi di surga. Adik Mui Yu, kamu di sini. Semua orang mengkhawatirkanmu. Kultivasi King Mei telah mencapai tahap Naschen Sol. Suaranya sangat enak didengar. Halo, kakak ipar. Mui Yu tersenyum malu. Saat itu, demi keselamatan tuannya, Mui Yu membiarkan Cheng Yan dan King Mei memutuskan semua hubungan. Memikirkan hal ini, Mui Yu masih merasa sedikit kasihan pada kakak laki-laki dan perempuan iparnya. Namun kemudian dia melihat Luo Sang berdiri di samping Lanlinger. Tiba-tiba, dia tidak merasa bersalah lagi. Hal ini jelas disebabkan oleh Luo Sang secara membabi buta. Jika Mui Yu tahu bahwa pemuda berpakaian merah yang mengancam penganut Tao King Song adalah Luo Sang, dia tidak akan mengkhawatirkan keselamatan tuannya. Dia juga tidak akan membiarkan kakak laki-lakinya membuat pilihan. King Mei menuangkan secangkir teh untuk semua orang dan kemudian duduk di samping Cheng Yan. Kumu mengepalkan tangannya. Segala sesuatu di sini sepertinya tidak sesuai dengannya. Mui Yu dan semua orang di halaman saling kenal. Dia satu-satunya orang luar. Dia sangat antisosial dan tidak suka berkomunikasi dengan orang luar. Apalagi saat ada seseorang yang dia benci seumur hidupnya di sini. Dia ingin berbalik dan pergi, tapi dia tahu itu tidak mungkin. Dia masih memiliki beberapa hal yang harus dilakukan. Aiyah, kita semua adalah keluarga. Jangan terlalu sopan. Mui Yu tertawa dan menekan Kumu di kursi di seberang Feng Hao Shen. Kumu terlihat sangat marah dan menatap tajam ke arah Mui Yu. Mui Yu juga menarik kursi dan duduk di samping mereka berdua. Tiba-tiba, dia merasa sedikit aneh karena tidak tahu bagaimana mengatakannya. Keduanya adalah majikannya, tetapi mereka mempunyai beberapa konflik. Agak sulit baginya untuk berada di tengah. Kamu punya murid yang baik. Kumu berkata perlahan setelah sekian lama. Yang lain duduk di meja lain dan mendengarkan percakapan mereka. Feng Hao Shen mengelus janggut putihnya dan berkata sambil tersenyum, dia juga muridmu, bukan? Tuan, sebenarnya seperti ini. Mui Yu menggaruk kepalanya dan sedikit bingung. Dia ingin menjelaskan sesuatu, tapi dia tidak tahu bagaimana caranya. Banyak sekte di dunia budidaya memiliki aturan ketat. Seseorang hanya dapat memiliki satu tuan. Kalau tidak, itu akan dianggap menipu tuannya. Ini juga alasan mengapa Mui Yu tidak mau mengambil Kumu sebagai tuannya. Ya, dia muridku. Kumu memandang Feng Hao Shen dengan provokatif. Nada suaranya sangat tegas. Dia hanya ingin melawan orang yang dia benci. Kumu menyadari bahwa ini adalah kesempatan bagus untuk menyerang dan menyambar muridnya tidak diragukan lagi berarti mengejeknya. Orang tua, kamu membuatku malus seperti ini. Mui Yu bersandar di meja dan bergumam pelan. Pada saat yang sama, dia diam-diam melirik tuannya, Feng Hao Shen. Kumu memelototi Mui Yu lagi. Feng Hao Shen tersenyum dan berkata, tidak apa-apa. Kamu memang tuan Mui Yu. Mui Yu merasa lega. Faktanya, dia sudah tahu bahwa tuannya tidak akan mempermasalahkan hal ini. Itu sebabnya dia membawa Kumu ke sini. Feng Hao Shen sangat santai. Dia selalu mengajari Mui Yu untuk menjadi layak atas hatinya sendiri. Selama dia merasa bisa menerimanya, dia tidak akan peduli dengan hal lain. Kamu tidak keberatan. Kumu mengerutkan kening. Dia berpikir bahwa Feng Hao Shen setidaknya akan mempertanyakan Mui Yu. Kemudian, dia akan berbicara untuk membela Mui Yu dan menentang Feng Hao Shen sampai akhir. Guru hanyalah sebuah gelar. Kamu telah mengajari Mui Yu banyak hal dan banyak membantu Mui Yu. Anda dan saya sama. Kami berdua berharap Mui Yu bisa menjadi orang yang lebih baik. Tujuan kami sama. Bukan masalah besar bagi Mui Yu untuk memanggilmu Tuan, kata Feng Hao Shen dengan tenang. Kumu sedikit kesal. Dia telah menyiapkan pidato untuk membela Mui Yu, tapi dia tidak bisa mengatakannya. Feng Hao Shen tidak akan menyalahkan Mui Yu sama sekali. Pulihkan kultifasimu dan selamatkan Miao Yu Yan. Kalau begitu, aku tidak akan memiliki hubungan guru murid dengan Mui Yu. Mui Yu akan menjadi milikmu, kata Kumu dengan dingin. Dia tidak berencana bertele-tele. Temperamen Feng Hao Shen selalu tenang. Dia tahu bahwa dia tidak mungkin membuatnya marah. Mui Yu hampir muntah darah. Wah, Pak Tua, kata-katamu menyakiti hatiku. Apakah saya seorang komoditas? Bagaimana saya bisa dipinjam begitu saja? Mui Yu mengutuk. Mulut lelaki tua ini sekeras batu. Dia tidak mengatakan hal baik apapun. Feng Hao Shen menggelengkan kepalanya dan berkata, kamu tidak perlu terlalu keras kepala. Saya tahu kamu ingin datang ke sini. Saya ingin kamu membantu saya melakukan hal lain. Setelah memulihkan kultifasimu, apalagi yang tidak bisa kamu lakukan sendiri. Kumu mengejek. Kamu dan aku sama-sama tahu bahwa memulihkan kultifasi bukanlah sesuatu yang bisa dilakukan dalam sehari. Aku tahu kamu meminta Mui Yu untuk menemukan rumput netherworld dan bunga pembersih jiwa sembilan ki. Mui Yu seharusnya menemukannya. Namun, jika rumput netherworld ingin memulihkan dantianku, aku harus tinggal di penjara pengurungan abadi dan membiarkannya menyerap kelebihan energi kehidupan. Mui Yu tidak bisa memasuki pegunungan Moyun. Dia tidak bisa menghilangkan energi kehidupan dan energi kematian di penjara pengurungan abadi. Dia hanya bisa melakukannya di sini, kata Feng Hao Shen perlahan. Tidak bisakah dia melakukannya di sini? Kumu bertanya. Dia bisa, tapi setelah energi kehidupan dari bunga pembersih jiwa sembilan ki dan rumput netherworld digabungkan, itu bisa bertahan selama setahun. Setelah digabungkan, saya tidak bisa langsung menghapusnya. Saya hanya bisa menunggu bunga pembersih jiwa sembilan ki kehilangan efeknya setelah satu tahun. Ini berarti saya harus menunggu selama satu tahun di penjara kurungan abadi dengan energi kehidupan rumput netherworld dan bunga pembersih jiwa sembilan ki. Setelah satu tahun, saya dapat memulihkan kultivasi saya. Lalu apa yang ingin kamu katakan? Kumu bertanya. Maksud saya adalah memulihkan kultivasi saya bukanlah hal yang paling penting. Saya menunggu Anda untuk hal lain, kata Feng Hao Shen. Kamu pikir aku akan membantumu dengan hal lain? Berhenti bermimpi. Membantu Anda memulihkan kultivasi Anda sudah menjadi keuntungan saya. Jangan pernah memikirkannya, Kumu mendengus. Kamu bahkan tidak mau membantu masalah Muyu. Feng Hao Shen terkekeh. Muyu menyentuh hidungnya dengan bingung. Dia tidak mengerti kata-kata tuannya dan bertanya, apa hubungannya dengan Kumu kali ini? Kumu juga tidak mengerti. Dia memandang Muyu dan memarahi, kamu bajingan kecil, apa yang kamu lakukan kali ini? Kenapa kamu tidak memberitahuku? Langit dan bumi bisa menjadi saksiku. Aku tidak melakukan apapun. Muyu tanpa daya mengulurkan tangannya. Feng Hao Shen menyesap tehnya dan berkata, ada empat orang di dunia yang tidak kalah dengan saya dalam hal formasi. Salah satunya adalah formasi Dao Surgawi dari sekte formasi, satu adalah Siebu Lao, satu adalah penjaga formasi dari istana berunsur tiga, dan yang terakhir adalah kamu. Muyu menyaksikan formasi di lembah Kumu dan mengakui formasi Dao Kumu. Namun, dia tidak menyangka Feng Hao Shen akan terlalu memuji formasi Kumu. Jadi, nada suara Kumu melembut. Setidaknya dia memiliki satu kemampuan yang tidak kalah dengan Feng Hao Shen. Hal ini membuatnya merasa lebih baik. Aku ingin kamu membantuku menekan kekuatan Yu Mon di Muyu dan yang lainnya. 317. Feng Hao Shen berkata kepada yang lain, kalian bertiga tidak perlu menyembunyikannya. Kumu adalah salah satu dari kita. Dia tahu kemampuan Muyu. Cheng Yan membungkuk sopan kepada Kumu dan berkata, Senior Kumu, saya bisa mengendalikan logam. Beberapa bola black metal muncul di sekelilingnya dan berputar di sekelilingnya. Bola logam itu mulai berubah menjadi berbagai bentuk yang gesit, dan bahkan berubah menjadi pedang yang menari-nari di udara. Pada akhirnya, mereka menutupi lengan Cheng Yan seperti baju besi. Mereka bersinar dengan kilau logam dan dingin namun kuat. Luo Sang tidak sopan. Tanpa berkata apa-apa, api keluar dari tubuhnya. Nyala api menari-nari namun tidak membakar pakaiannya. Aura panas yang menyengat menerpa wajahnya. Sangat tidak nyaman. Tidak bisakah kamu tenang saja? Mengapa kamu tidak pergi ke surga dengan temperamen yang begitu besar? Muyu tidak menyukai api yang mengepul, tapi dia mungkin tidak menyukai kakak laki-laki kedua sebagai pribadi. Aku akan membawamu ke surga. Luo Sang melirik Muyu. Tatapannya tidak sopan. Kemudian, api di tubuhnya menghilang. Keduanya tidak menyukai satu sama lain. Muyu tidak menyukai Luo Sang karena lanlinger. Luo Sang tidak menyukai Muyu karena Muyu hampir membunuh tuan mereka. Karena identitasnya sebagai kakak kedua, Luo Sang telah menyelamatkan Muyu beberapa kali. Setiap kali dia menyelamatkan Muyu, suasana hatinya akan buruk. Muyu berterima kasih kepada Luo Sang adalah satu hal, tetapi tidak menyukai Luo Sang adalah hal lain. Siapa yang satunya? Kumu bertanya. Lanlinger berlari dan menendang Siang Nan yang sedang tidur di tempat tidur gantung. Siang Nan berlari dengan malu dan menyapa Muyu dengan terkejut saat melihatnya. Mendengar bahwa dia akan menunjukkan kemampuannya mengendalikan bumi, dia segera mengumpulkan beberapa batu dari petak bunga. Tanah petak bunga tertumpah dan anggrek berserakan di mana-mana. Itulah bunga yang kutanam. Lanlinger sangat marah dan menendang Siang Nan lagi. Siang Nan berkata dengan nada meminta maaf. Adik, maafkan aku. Aku akan memperbaikinya untukmu nanti. Tidak ada satu batu atau tanah pun yang hilang. Aku janji. Muyu belum pernah melihat kakak laki-lakinya menunjukkan kemampuan mereka secara langsung sebelumnya. Dia hanya melihatnya dalam mimpinya ketika dia bertemu dengan hantu di surga kedua. Tapi pada saat itu, Muyu selalu mengira itu palsu dan adegan itu terlalu sulit dipercaya. Jadi Muyu tidak menganggapnya serius. Cheng Yan mengatakan bahwa jika dia bisa merahasiakan fakta bahwa dia memiliki kekuatan Yumun yang bahkan orang-orang terdekatnya pun tidak mengetahuinya, maka orang luar juga tidak akan mengetahuinya. Cheng Yan dan Xiang Nan telah menyembunyikan kemampuan mereka dengan sangat baik, tapi Muyu sangat terbuka tentang hal itu. Namun, Muyu masih belum mengerti. Bisakah seseorang menjelaskan apa itu formasi Iblis Penyegel Sembilan Surga? Muyu bertanya dengan bingung. Formasi Iblis Penyegel Sembilan Surga adalah formasi yang sangat kuno dengan kekuatan yang menakutkan. Itu ditemukan oleh umat manusia untuk menghadapi Yumun. Kondisi untuk membentuk formasi Iblis Penyegel Sembilan Surga terlalu ketat, dan akan ada batasan di mana-mana. Formasi ini khusus digunakan untuk membatasi kemampuan Iblis Yumeng. Feng Hao Shen menjelaskan. Kumu melirik Muyu. Dia tidak peduli dengan orang lain, tapi dia harus menganggap ini serius karena ini menyangkut keselamatan Muyu. Meskipun dia selalu memarahi Muyu dan mengatakan bahwa Muyu tidak berguna, Muyu sangat penting baginya. Kumu berkata, kekuatan Yumun di tubuhmu dapat dibatasi oleh formasi Iblis Penyegel Sembilan Surga karena kekuatan yang kamu miliki tidak murni. Kesadaran dari lima raja roh Yumun sedang tertidur di tubuhmu dan akan terbangun dari waktu ke waktu. Kewaktu sesuai dengan perubahan emosional Anda, formasi Iblis Penyegel Sembilan Surga dapat mencegah kesadaran Dewa Roh Yumun di tubuh Anda dari resusitasi, sehingga Anda tidak akan kehilangan kendali. Ini adalah pertama kalinya Muyu mendengar tentang formasi Iblis Penyegel Sembilan Surga dan dia merasa sedikit malu. Kedua gurunya jelas ahli dalam formasi, namun sepertinya dia hanya mempelajari sedikit pengetahuan formasi. Itu bahkan tidak bisa dianggap sebagai pengetahuan yang dangkal. Dia tidak bisa disalahkan. Feng Hao Shen tidak mengajari orang-orang ini tentang formasi pada awalnya karena dia tidak ingin mereka mengetahui keberadaan penjara pengurungan abadi. Kumu memang mengajari Muyu banyak tentang formasi, tapi sayangnya, Muyu lebih berupaya dalam dawa pengobatan. Dia hanya tahu lebih banyak tentang formasi daripada orang biasa, namun pemahamannya tentang formasi jauh dari level Kumu. Bagaimana kita melakukan formasi ini? Muyu bertanya. Gunakan tubuhmu sebagai fondasi formasi dan segel kekuatan Spirit Lord Yumun. Ini berarti Spirit Lord Yumun di tubuhmu tidak akan melakukan resusitasi. Muyu, kekuatan di tubuhmu adalah yang paling tidak stabil, dan kali ini, aku menemukan aura Yumun di tubuhmu semakin kuat. Anda kehilangan kendali lebih dari sekali atau dua kali setelah meninggalkan pegunungan Muyun, bukan? Kontrol Anda terhadap tanaman menjadi semakin stabil. Coba kupikir, mulingmu sudah sedikit pulih, bukan? Feng Hao Shen berkata dengan penuh arti. Muyu membuka mulutnya dan hanya bisa menganggup tak berdaya. Benar saja, dia tidak bisa menyembunyikan apapun dari tuannya. Saat dia berada di pulau abadi terapung, dia kehilangan kendali satu kali dan ditangkap oleh Kumu. Ketika dia berada di lapisan langit kedua, roh hantu menciptakan alam mimpi, dan dia kehilangan kendali dalam mimpinya. Feng Hao Shen adalah dewa sejati yang mengalahkan Raja Roh Yumun sendirian, jadi dia sangat mengenal Yumun. Kamu tidak bisa menghindari penggunaan kekuatan Yumun karena itu sudah menyatu dengan kekuatan spiritualmu. Selama kamu tidak menyadarkan kembali kekuatan yang tidak aktif di tubuhmu, itu tidak akan menjadi masalah. Namun, jika kekuatan dalam tubuh Anda tersadarkan terlalu banyak, tubuh Anda tidak akan lagi tenang dan menjadi semakin aktif. Ketika Anda kehilangan kendali lagi suatu hari nanti, hal itu mungkin menekan kesadaran Anda sendiri. Pada saat itu, Spirit Lord Yumun akan benar-benar kembali. Feng Hao Shen berkata dengan nada serius. Semua orang diam. Luo Sang mengerucutkan bibirnya. Sebenarnya, dia seperti Muyu dan pernah kehilangan kendali sebelumnya. Namun, dia bisa bangun tepat waktu. Namun, hal semacam ini sulit untuk dikatakan. Bagaimana jika suatu hari mereka tidak bisa bangun setelah kehilangan kendali? Cheng Yan dan Xiang Nan mungkin paling sedikit kehilangan kendali. Kekuatan Yumun di tubuh Cheng Yan paling stabil, disusul Xiang Nan. Mereka tidak gelisah seperti Muyu dan Luo Sang. Lalu, jika saya menggunakan formasi penyegelan iblis surga ke-9, apakah saya masih dapat mengendalikan tanaman? Muyu bertanya. Bisa, kekuatan ini sudah menyatu dengan kekuatan spiritualmu. Saat ini, Yumun siap untuk kembali. Aku mengkhawatirkan kalian berempat. Jika Anda kehilangan kendali dan Spirit Lord Yumun mengambil alih tubuh Anda, itu akan menjadi lebih merepotkan. Formasi penyegelan iblis surga ke-9 dapat sepenuhnya menyegel kekuatan roh Lord Yumun di tubuh Anda, mencegahnya melakukan resusitasi. Bahkan Yumun tidak akan bisa memecahkannya, kata Feng Hao Shen. Kumu mengerutkan kening. Namun, dengan kultifasi kita, saya khawatir kita tidak akan bisa meletakkan formasi penyegelan iblis surga ke-9, kan? Pasti ada orang lain. Siapa lagi yang kamu temukan? Xie Bu Lao, kata Feng Hao Shen acuh tak acuh. Xie Bu Lao adalah ketua sekte dari Faksi Jahat. Murid-muridnya semuanya jahat. Lihat saja si Men Wu Ji dan Wan Wan. Ketika Feng Hao Shen menyebut Xie Bu Lao, Kumu dan Mu Yu sama-sama terkejut. Xie Bu Lao akan membantumu. Xie Bu Lao tidak sabar untuk membunuhmu, bukan? Kumu mengejek. Sebelumnya, para murid dari golongan jahat sangat tertarik pada jari Mu Yu karena perintah Xie Bu Lao. Akan aneh jika Xie Bu Lao bersedia membantu Jian Ying dan Chen Feng. Feng Hao Shen tanpa daya berkata, saya punya dendam dengan Xie Bu Lao di masa lalu. Memikirkan tentang Raja Iblis Keraputi, saya harus menghabiskan banyak upaya untuk meyakinkan dia agar bernegosiasi dengan ras iblis dan membuat mereka setuju untuk berdiri di atas sisi umat manusia. Kalau tidak, bagaimana orang dari Istana Ketiga itu bisa membiarkan Mu Yu pergi? Jadi, Tuhanlah yang membantuku menyelesaikan masalah ini, kata Mu Yu penuh rasa terima kasih. Dia tidak tahu seberapa besar kekacauan yang dia buat. Pembebasan Raja Iblis Keraputi oleh Mu Yu sama saja dengan ancaman yang lebih besar bagi kelangsungan hidup ras manusia. Hal ini tidak bisa dimaafkan di mata Istana tiga kali lipat. Terutama ketika Ras Iblis Yu Meng baru saja membebaskan diri dari penjara pengurungan abadi. Kemunculan Raja Iblis Keraputi tidak diragukan lagi membawa tekanan besar bagi ras manusia. Jika Feng Hao Shen tidak membujuk Xie Bu Lao untuk bernegosiasi dengan Ras Iblis dan Ras Iblis setuju untuk berurusan dengan Yu Mon dengan Ras Manusia, Istana Ketiga mungkin tidak akan membiarkan Mu Yu pergi dan tidak akan mengakui Ras Iblis. Tuan, karena orang-orang dari Istana Tiga Kali Lipat sudah mengetahui bahwa Klan Iblis Yu Meng telah melarikan diri dari penjara pengurungan abadi, mengapa penjaga Istana Tiga Kali Lipat tidak membantu Anda menyingkirkan penjara pengurungan abadi? Yu Mon sedang bersiap untuk kembali. Meskipun Istana Ketiga memilih Dewa Tertinggi untuk menghadapi Yu Mon, jelas bahwa Jian Ying dan Chen Feng adalah pilihan yang lebih baik. Selama Jian Ying dan Chen Feng memulihkan kultifasi mereka, maka Yu Mon tidak akan bisa merajalela lagi dan akan ditekan lagi. Istana Ketiga bukanlah kekuatan yang baik hati. Anda harus memahami hal ini. Mereka akan melakukan apa saja untuk menang demi umat manusia. Siapapun yang dapat mengancam posisi mereka akan tersingkir. Karena itu, mereka tidak berani membiarkan saya memulihkan kultifasi saya. Mereka tahu bahwa saya tidak akan memaafkan orang yang melanggar janjinya. Suara Feng Hao Shen tidak memiliki ketenangan seperti biasanya dan digantikan oleh keagungan yang tak terlukiskan. Keagungan ini mengejutkan murid-muridnya. Mu Yu juga penasaran. Majikannya tidak pernah menunjukkan keagungan seorang ketua sekte. Dia selalu bersikap toleran terhadap murid-muridnya dan tidak pernah marah atau memarahi mereka. Di mata mereka, Feng Hao Shen adalah seorang tetua yang ramah. Dia tidak berpura-pura dan hanya melakukan hal-hal biasa dan menjalani kehidupan biasa. Feng Hao Shen belum pernah menunjukkan keagungan seperti itu di depan murid-muridnya sebelumnya. Keagungan ini tidak asing bagi semua orang. Saat itu, Feng Hao Shen membuat perjanjian dengan orang-orang di Istana Ketiga. Dia mengorbankan dirinya untuk menjebak Yu Mon dengan imbalan menyelamatkan semua orang di Pegunungan Moyun. Namun, setelah penjara pengurungan abadi didirikan, Istana Ketiga memilih untuk menentang perjanjian tersebut dan meninggalkan jutaan orang di Pegunungan Moyun untuk mengurus diri mereka sendiri. Jika Feng Hao Shen memulihkan kultifasinya dan menjadi Jian Ying Chen Feng di masa lalu, Jian Ying Chen Feng pasti akan menyelesaikan masalah dengan Istana Tiga Kali Lipat. Penjaga Istana Ketiga takut aku akan membunuhnya. Dia benar karena takut. Aku akan membunuhnya. Niat membunuh yang tak terlihat muncul. Meski lemah, namun tetap membuat hati Muyu bergetar. Tuannya, yang selalu tenang dan santai, sebenarnya ingin membunuh seseorang. Namun, dia segera mengerti. 318. Istana Tiga Kali Lipat adalah kekuatan misterius. Mereka sangat kuat dan tahu segalanya tentang Tiga Benua. Semua sekte dan kekuatan di Tiga Benua harus mematuhinya. Penampilan Jian Ying Chen Feng bervariasi. Tingkat budidayanya mengancam posisi penguasa Istana Tiga Kali Lipat di Benua Tiga Kali Lipat. Jian Ying Chen Feng telah mengorbankan dirinya demi keselamatan umat manusia. Tingkat kultifasinya secara bertahap terkuras abis. Keberadaannya tidak lagi menjadi ancaman bagi Istana Tiga Kali Lipat. Ini adalah sesuatu yang membuat Istana Tiga Kali Lipat senang melihatnya. Bagaimana mereka bisa melepaskan seseorang yang bisa menggulingkan seluruh benua. Belum lagi, mereka telah melakukan kesalahan pada Jian Ying Chen Feng. Jika mereka memindahkan penjara pengurungan abadi, mereka harus menanggung kemarahan Jian Ying Chen Feng. Namun, karena penjara pengurungan abadi, penjaga Istana Tiga Kali Lipat tidak bisa membunuhku. Kamu tidak perlu mengkhawatirkanku. Namun, sebagai muridku, kalian berada di papan peringkat abadi tertinggi. Penjaga Istana Tiga Kali Lipat tidak akan merasa nyaman. Mata Feng Hao Shen bersinar dengan kebijaksanaan. Mengapa mereka tidak membunuh kita saja? Mereka tidak harus membiarkan kita masuk ke papan peringkat abadi tertinggi. Siang Nan mau tidak mau menyelah. Feng Hao Shen menggelengkan kepalanya. Mereka harus bersikap adil di hadapan umat manusia. Jika tidak, mereka tidak akan mampu meyakinkan masa. Mereka hanya berani melakukan hal-hal kecil secara sembunyi-sembunyi. Bahkan jika mereka tidak mengizinkan Anda masuk ke papan peringkat, mudah bagi Anda untuk masuk ke papan peringkat dengan tingkat kultifasi Anda. Mereka tidak akan membunuhmu karena mereka tahu bahwa Dewa Roh Yu Meng sedang tidur di tubuhmu. Setelah Anda mati, Dewa Roh Yu Meng akan mengambil alih tubuh Anda dan menyebabkan lebih banyak masalah bagi mereka. Saya pikir Istana Tiga Kali Lipat pasti sedang memikirkan cara menghadapi kalian saat ini. Mu Yu merasa aneh. Dia selalu terlibat dalam segala macam hal yang menyusahkan. Dia tidak tertarik dengan papan peringkat abadi tertinggi. Itu hanya papan peringkat. Siapapun yang menyukainya bisa melakukannya. Dia hanya ingin melakukan urusannya sendiri dan hidup bahagia. Namun, dia tidak menyangka bahwa dia telah terdaftar sebagai orang jahat oleh Istana Tiga Kali Lipat. Tidak menyenangkan menjadi sasaran Istana Tiga Kali Lipat. Apakah menurutmu Istana Tiga Kali Lipat sedang mengawasi kita? Jika tidak, bagaimana mereka mengetahui tingkat dan latar belakang kultivasi kita? Mu Yu bertanya. Mereka mengandalkan Prasasti Abadi Ekstrim untuk mengetahui kekuatanmu. Prasasti Abadi Ekstrim adalah objek spiritual langit dan bumi. Ia memiliki kecerdasan transcendental dan bercampur dengan aturan Dao Surgawi. Tak seorang pun di surga dan bumi dapat melarikan diri pendeteksiannya. Namun, Anda bisa tenang karena Istana Ketiga pun tidak akan mengetahui keberadaan Anda. Meskipun mereka kuat, mereka tidak sekuat itu. Jika seorang ekstrim imortal terbunuh, pola roh di tubuh ekstrim imortal akan kembali ke monumen ekstrim imortal, dan informasi si pembunuh akan diumumkan ke dunia. Akan ada catatan tentang siapa yang membunuh ekstrim imortal. Istana tiga kali lipat menggunakan ini untuk memastikan keadilan dalam persaingan antara dewa ekstrim, Feng Hao Shen menjelaskan. Setelah menjadi dewa tertinggi, para pembudidaya yang berusia di atas 40 tahun tidak diizinkan membunuh dewa tertinggi sesuka hati. Aturan ini tidak diragukan lagi melindungi keselamatan para dewa tertinggi ini, mencegah mereka mati tanpa alasan. Jika mereka mati, mereka harus mati di tangan dewa tertinggi, bukan di tangan orang sembarangan. Untuk dapat memikul tanggung jawab yang berat, dewa ekstrim perlu menguatkan diri mereka sendiri melalui pertempuran. Aturan semacam ini pada awalnya sudah sangat kejam, dan bahkan lebih tidak bisa dibenarkan jika mereka dibantai oleh generasi yang lebih tua. Banyak orang percaya bahwa dewa tertinggi harus memiliki kemampuan untuk tetap pantang menyerah. Jika mereka bisa lepas dari generasi tua, berarti mereka bisa memikul tanggung jawab yang berat. Namun, ada satu masalah yang harus dipertimbangkan oleh istana tiga kali lipat. Menjadi dewa abadi adalah hal yang sangat mulia, dan status seseorang sangatlah tinggi. Sembilan dewa tertinggi pertama adalah eksistensi yang harus ditundukkan oleh semua pemimpin sekte. Jika seorang tetua dari sekte tertentu, untuk memastikan bahwa muridnya bisa menjadi dewa tertinggi dan menjadi eksistensi yang dihormati oleh semua orang, diam-diam mengambil tindakan dengan menekan dewa abadi dengan basis budidayanya, itu pada akhirnya akan berkembang menjadi persaingan antara sekte tersebut. Dengan cara ini, papan peringkat abadi tertinggi akan kehilangan maknanya, dan tidak akan dapat memilih bakat sebenarnya secara akurat. Ini juga merupakan alasan mengapa papan peringkat melarang orang yang berusia di atas 40 tahun untuk membunuh dewa tertinggi. Adapun mengapa generasi tua tidak bisa menjadi dewa tertinggi, itu karena ini adalah era generasi muda. Generasi mudalah yang harus berurusan dengan dewa abadi, dan bukan generasi tua yang akan mati. Tentu saja, istana tiga kali lipat juga punya alasannya sendiri, karena dikatakan bahwa di masa depan, istana tiga kali lipat akan mengajari dewa tertinggi semacam teknik khusus untuk menghadapi Yumon. Semakin mudah usianya, semakin menguntungkan untuk mengembangkan teknik semacam ini. Oleh karena itu, generasi tua tersingkir. Tentu saja, masalah terbesar kita sekarang adalah bagaimana membujuk penatuasi untuk membantu kita lagi. Kata Feng Hao Shen. Bagaimana cara Anda membujuknya terakhir kali, guru? Tidak bisakah kamu melakukannya lagi? Cheng Yan bertanya. Dia setuju untuk bernegosiasi dengan Ras Monster karena dia berhutang budi padaku, dan dia setuju untuk membalas budi. Kali ini, jika kita tidak memberinya keuntungan, dia mungkin tidak akan setuju. Feng Hao Shen berkata sambil tersenyum. Muyu bertanya dengan rasa ingin tahu, sekte setan juga memperhatikan bantuan. Orang-orang dari sekte setan itu eksentrik, dan mereka melakukan apa yang mereka mau. Mencoba berunding dengan mereka sama saja dengan lelucon. Bahkan sumpah si Menwuji sebelum memasuki sekte dianggap sebagai lelucon, jadi bagaimana mereka bisa memperhatikan bantuan. Luo Sang melirik Muyu, dan berkata, orang-orang dari sekte iblis tidak mengikuti aturan apapun, tetapi mereka tahu bagaimana membalas budi, dan mereka tidak akan melupakan kebenaran saat melihat manfaatnya. Orang-orang dari sekte iblis tidak peduli dengan bantuan di antara mereka sendiri, tetapi mereka sangat mementingkan bantuan orang luar, karena itu adalah semacam penyangkalan terhadap kemampuan mereka. Mereka menganggap berhutang budi kepada pihak luar sebagai semacam penghinaan, dan mereka tidak berpikir bahwa mereka membutuhkan bantuan pihak luar, sehingga mereka akan memikirkan cara untuk membalas budi tersebut. Simen Wuji jelas juga berhutang budi pada Luo Sang, jadi tidak peduli apakah itu di pulau Fuxian atau desa delapan rumput, Simen Wuji sangat tidak mau membantu Luo Sang membantu Mu Yu menyelesaikan masalah. Kalau dipikir-pikir seperti ini, orang-orang dari sekte setan setidaknya memiliki sisi manis. Ada sesuatu di sini, kamu dapat mengambilnya dan mengembalikannya kepada Penatua Xie. Dia harus menyetujui masalah ini. Feng Hao Shen mengeluarkan sebuah kotak brokat. Kotak brokat ini hanya seukuran telapak tangan, tapi berkedip-kedip dengan pola formasi yang sangat indah. Harta karun di dalam kotak brokat ini jelas sangat berharga, dan Feng Hao Shen sengaja menggunakan formasi untuk melindunginya. Tuan, kenapa kamu tidak pergi sendiri? Tidakkah menurutmu itu lebih baik? Mu Yu bertanya dengan aneh. Wajah Feng Hao Shen menunjukkan sedikit ketidakberdayaan dan menggelengkan kepalanya, saya benar-benar tidak ingin melihat Penatua Xie lagi, setidaknya saya tidak ingin pergi ke tempat dia tinggal, hal-hal jahat yang dia ciptakan selalu membuat saya merasa tidak nyaman. Luo Sang dan Mu Yu, kalian berdua kenal si Men Wu Ji, jadi salah satu dari kalian berdua harus pergi. Aku juga tidak mau pergi, biarkan Mu Yu pergi. Ekspresi Luo Sang sangat serius saat dia menolak. Mu Yu bingung, apakah tempat itu tempat yang berbahaya? Jika itu adalah tempat yang berbahaya, Tuan tidak akan membiarkan mereka pergi, tetapi Luo Sang sebagai kakak laki-laki sebenarnya menghindari masalah ini, itu terlalu aneh. Oke, aku akan pergi, Luo Sang, pergilah dulu dan bantu aku menemukan si Men Wu Ji. Mu Yu mengangkat bahunya, bagaimanapun juga dia sudah pergi ke berbagai tempat, jadi dia tidak peduli untuk pergi ke sarang harimau lagi. Karena Tuan begitu yakin untuk melepaskan mereka, maka seharusnya tidak ada bahaya apapun. Tapi tidak perlu khawatir tentang masalah ini, lagi pula, Mu Yu baru saja kembali, dan masih banyak yang ingin dia katakan kepada semua orang. Dia juga tidak menghindari timbulnya kecurigaan, dan menjawab pertanyaan semua orang. Semua orang di sini adalah keluarganya, jadi tidak ada yang disembunyikan. Namun, dia diam-diam melewatkan masalah pantom, seolah-olah itu adalah suatu kebetulan bahwa dia telah mendapatkan ramuan Netherworld. Itu benar. Saat itu, mata Mu Yu berkaca-kaca, dan dia memelukku erat-erat, seperti saudara yang dipisahkan oleh hidup dan mati, bersatu kembali, lalu air matanya mengalir seperti sungai yang jebol. Dia menciumku, dan menolak melepaskanku, karena aku telah menyelamatkannya, dan menariknya kembali dari cakar jahat katak iblis tingkat 6. Dragon Finn juga merinti, dan berterima kasih padaku, lalu merangkak di kakiku, gemetar. Jika bukan karena aku, Dragon Finn kemungkinan besar akan dicabik-cabik oleh katak iblis tingkat ke-6 itu, dan menjadi makan malamnya. Aku mengorbankan diriku sendiri, dan menawarkan diriku pada katak iblis tingkat 6, pada saat itu. Suara berapi-api Xiao Suai terdengar dari samping. Mu Yu awalnya memberitahu semua orang tentang kembali ke Gunung Luoshen dari mataki spiritual, dan saat dia hendak berbicara tentang persaingannya dengan Gu Yi Tian, Xiao Suai sedang bermain-main dengan Lan Linger dan King Mei. Mu Yu berjalan mendekat, bingung dan jengkel. Dia tahu kalau lelaki narsis ini pasti memfitnahnya sebagai cengeng lagi. Kali ini, Xiao Suai mengusap lengan King Mei. Dia meraih ekor berbulu halus Xiao Suai, dan menarik Xiao Suai dari pelukan King Mei. Pria ini tidak melepaskan titik lemah gadis manapun, sungguh tidak tahu malu. Eh, koreksi, yang pertama, aku tidak menangis, dan yang kedua, akulah yang melakukan semua pekerjaan itu. Juga, Dragon Finn tidak ikut dengan kita ke lapisan surga kedua, Xiao Suai, jangan merusak ceritanya. Kalau tidak, jika semua orang salah paham, aku akan menghajarmu. Muyu dengan keras menarik ekor Xiao Suai dan mengayunkannya beberapa kali ke udara, membuat Xiao Suai pusing. Letakkan, apa yang kamu lakukan? Lanlinger memelototi Muyu dan menyelamatkan Xiao Suai dari tangan Muyu. Tidak apa-apa, tidak apa-apa, kenapa kamu menganiaya hewan kecil seperti ini? Lanlinger menepuk-nepuk bulu Xiao Suai dengan sakit hati. Xiao Suai sebenarnya berpura-pura di aniaya. Saya menganiaya hewan kecil. Muyu membuka mulutnya, mengingat kembali saat pertama kali dia pergi sendirian dengan Lanlinger, dia bahkan lebih bahagia membunuh binatang iblis daripada dia membunuh binatang iblis. Apakah kamu benar-benar mengatakan, aku mencintaimu, kepada Xiao Suai? Aku tidak menyangka kakak muda Muyu menjadi orang yang begitu sentimental. King Mei tersenyum lembut. Aku, Muyu terdiam. Dia sangat membenci Xiao Suai, bajingan ini. Kemudian, dia berlari ke lengan kumu dan mengeluarkan tanaman anggur naga, lalu berkata, izinkan saya menunjukkan kepada Anda tanaman anggur naga segar yang telah berubah menjadi seekor naga. Dragon Finn berteriak ketidakpuasan dan kembali ke tubuhnya yang besar, menarik perhatian semua orang. Wow, aku belum pernah melihat naga sungguhan sebelumnya. Ini sangat megah. Muyu, ku dengar kamu pernah menaikinya sebelumnya. Seru siang nan. Yang lain juga merasa itu sangat ajaib. Tanaman anggur naga yang telah berubah menjadi naga adalah keberadaan yang sangat langka. Ya, saya mengendarainya ketika saya berada di pulau Fusian. Bagaimanapun, dia adalah pria yang sangat mudah bergaul. Dragon Finn, mereka semua berada di pihak yang sama. Anda dapat membiarkan mereka memahami Anda saat Anda berbicara. Dibandingkan dengan Siaosuai yang tidak bisa diandalkan, Muyu lebih menyukai Dragon Finn yang tidur sepanjang hari. Setidaknya itu tidak berbicara omong kosong. Oh, aku tidak suka berbicara dengan orang. Aku akan kembali tidur. Dragon Finn secara langsung berbicara dalam bahasa manusia. Selain Kumu dan Muyu, ia tidak menyukai manusia lainnya. Tidurlah nanti. Segera tunjukkan kepada kami cara Anda memakan Siaosuai untuk memperluas wawasan semua orang. Muyu ingin tanaman anggur naga membawa pergi Siaosuai, agar orang ini tidak berbicara omong kosong lagi. Aku tidak makan apa-apa. Dragon Finn dengan malas menamparkan ekornya, memandang semua orang, lalu kembali ke lengan kumu. Semuanya tertawa. Siaosuai bingung dan jengkel, ingin melawan Dragon Finn. 319. Muyu memilih untuk tinggal di sini. Itu memiliki semua yang dia butuhkan. Halamannya dibagi menjadi halaman depan dan halaman belakang. Kamarnya juga cukup, seperti keluarga besar. Satu-satunya penyesalan adalah ada orang luar di sini, dan dia adalah tipe orang yang keras kepala. Aku tidak ingin tinggal bersama bajingan ini. Aku akan mencari penginapan untuk ditinggali. Kumu melirik Feng Hao Shen dan Muyu dan bersiap untuk pergi. Muyu benar-benar kesal dengan lelaki tua yang keras kepala ini. Setiap kali kumu dan Feng Hao Shen mengucapkan sepatah kata pun, mereka seperti sedang menggigit pil peledak. Bau mesiu begitu menyengat hingga dia merasa seperti akan tercekik jika tidak marah. Hai, beri aku wajah. Mereka tidak akan keberatan jika Anda tetap tinggal. Muyu menarik kumu kembali. Kumu hanya memiliki budidaya periode jindan. Di Taman Fifty Mile di Selatan, periode jindan tidak layak untuk disebutkan. Dengan kepribadian kumu yang keras kepala dan berapi-api, tidak mengherankan jika dia membuat marah seorang penggarap tahap jiwa baru lahir keluar tubuh. Aku keberatan, kata kumu tidak sabar. Muyu memutar matanya dan memutar matanya. Dia sepertinya memikirkan sesuatu. Dia bergegas dan membuka gerbang halaman. Lalu, dia berkata dengan nada jahat, Baiklah, kalau begitu kamu pergi sendiri, aku tidak akan menemanimu. Pohon mati itu mendengus keras dan mengangkat kakinya untuk pergi. Tapi aku harus mengingatkanmu bahwa Nona Wan Wan dari sekte jahat sepertinya sangat menyukaimu. Jangan biarkan aku menemukanmu besok ketika kamu berada di bawah tubuhnya melakukan hal-hal yang memalukan. Lupakan saja, seperti kata pepatah, meski kamu mati di bawah pohon peoni, kamu tetap menjadi hantu romantis. Pak tua, jika kamu bisa mendapatkan Wan Wan, kamu tidak akan kehilangan apapun, kata Muyu santai sambil menyilangkan tangan. Kaki kumu baru saja melangkah keluar, namun sebelum mendarat, perkataan Muyu membuatnya sangat marah hingga seluruh tubuhnya gemetar. Dia berbalik dan berjalan ke arah Muyu dan menendangnya. Pergi dan siapkan kamar kosong untukku. Benar saja, Wan Wan telah meninggalkan terlalu banyak bayangan di hati Deadwood. Kalau dipikir-pikir lagi, dia dulunya adalah raja racun yang ditakuti oleh semua orang. Sekarang dia telah jatuh dari kasih karunia dan diejek oleh penyihir kecil dari sekte jahat, dia menjadi marah. Saya tahu, saya tahu. Muyu mencibir dan buru-buru membawa Deadwood ke halaman belakang untuk mencari kamar untuk ditinggali. Begitu saja, Muyu dan kumu menetap. Setiap hari, Muyu akan tinggal di halaman kecil dan mengobrol serta tertawa dengan teman-teman muridnya. Seolah-olah dia pernah kembali ke Gunung Luo Shen di masa lalu. Satu-satunya penyesalan adalah dua pembuat onar terbesar, Kong Kong dan Miau-Miau, hilang. Adapun dua pembuat onar ini, King Mei akan mengikuti Feng Hao Shen kembali ke Pegunungan Moyun dan membawa Kong Kong Miau-Miau dan ayah King Mei keluar dari Pegunungan Moyun. Pegunungan Moyun akan segera mulai menolak para penggarap jiwa yang baru lahir. Tidak aman bagi penganut Tao King Song untuk tinggal di sana. Pada hari keempat, Luo Shang telah menyapa si Men Wuji, dan Muyu sekali lagi mendatangi Luyin Yuan yang tidak dijaga. Kali ini, dia mengetahui rutenya dan langsung berteriak agar si Men Wuji keluar. Wanwan memutar pinggang rampingnya dan melihat ke kiri dan ke kanan. Dia sangat tidak bahagia ketika dia tidak melihat paman yang disukainya. Sejujurnya, setelah datang ke Jalan 38 Li sekali, Muyu benar-benar tidak ingin datang ke Jalan 38 Li untuk kedua kalinya. Karena saat dia sedang berjalan di jalan tadi, dia melihat Little Red berwajah kerisan lagi. Kini, perutnya terus-menerus mual. Si Men Wuji menggelengkan kepalanya dan memandang Muyu dari ujung kepala sampai ujung kaki. Lalu, dia bertanya sambil bercanda, apakah kamu benar-benar ingin pergi ke tempat itu? Bagaimanapun, saya sudah di sini. Apa lagi yang bisa saya lakukan? Kata Muyu, seberapa menakutkankah tempat itu? Mengapa reaksi semua orang begitu aneh? Apakah kamu tahu tempat apa itu? Bukan hal yang mudah untuk melihat bos sekte jahat saya. Si Men Wuji mengangkat alisnya. Saya menyarankan Anda untuk berpikir dua kali. Apakah orang akan mati? Muyu bertanya. Tidak. Tidak apa-apa asalkan orang tidak mati. Ayo cepat. Desak Muyu. Si Men Wuji memimpin di depan. Sambil memimpin jalan, dia berkata dengan tenang, aku khawatir begitu kamu masuk, kamu tidak sabar ingin keluar. Tempat itu adalah tanah suci sekte jahatku. Tuanku suka menggunakan hal-hal tertentu untuk menguji orang luar. Titik. Sangat mudah untuk membiarkan iblis hati. Belum lagi kamu, bahkan aku tidak bisa bertahan terlalu lama. Ujian sekte jahat kami adalah sesuatu yang tidak dapat ditanggung oleh Anda yang mengaku sebagai sekte benar. Si Men Wuji memimpin Muyu keluar dari Luyin Yuan dan terus berjalan di sepanjang jalan 38 Li. Segala jenis penggarap di jalan sepanjang 38 mil tampaknya menyembunyikan niat jahat. Ekspresi mereka licik, dan dari waktu ke waktu, mereka melihat sekeliling dengan waspada. Ada beberapa orang yang melihat Si Men Wuji dan lari dari jauh. Apakah tempat itu merupakan gunung pedang dan lautan api? Tes seperti apa yang harus saya lalui untuk bisa masuk? Muyu terkekeh. Tapi dia sedikit lebih serius. Pada akhirnya, tempat seperti apa yang bahkan Si Men Wuji tidak bisa bertahan terlalu lama. Karena sekte jahat disebut, jahat jika sesuatu yang jahat memasuki tubuh seseorang, itu pasti akan mempengaruhi pikiran seseorang dan membiarkan setan hati. Muyu tidak pernah meremehkan pria ini, Si Men Wuji. Meskipun orang ini tidak bisa diandalkan, namun budidayanya benar-benar hebat. Jika bahkan Si Men Wuji tidak bisa tinggal terlalu lama di tempat Sye Bulau berada, bukankah itu berarti dia juga tidak punya kesempatan? Bagaimanapun, kamu pasti tidak akan menyukainya. Tempat di mana orang tuaku berada adalah ujian kemauan keras. Hanya mereka yang memiliki kemauan kuat yang dapat dengan kuat mempertahankan hati mereka. Jika tidak, mereka akan tersihir oleh sekte jahat kita. Benda suci, itu bahkan lebih serius daripada mendaki gunung pedang dan menyelam ke dalam lautan api. Si Men Wuji terbatuk, lalu tiba-tiba berkata dengan serius. Orang lain menyebut benda-benda itu sebagai benda jahat, tetapi dia langsung menyebut benda-benda itu sebagai benda suci. Ujian Kemauan Muyu percaya bahwa tekadnya masih kuat. Dia pernah ke lapisan langit kedua dan bertarung dengan banyak iblis. Dia telah menerobos istana bawah tanah di Men Race dan bertarung dengan banyak iblis. Dia juga terbangun di alam mimpi kacau yang diciptakan oleh pantom. Bahkan ketika dia terjebak di lapisan langit kedua, dia sudah memikirkan cara untuk melarikan diri. Setelah mengalami begitu banyak kesulitan, dia selamat. Jika ini tidak dihitung sebagai kemauan yang kuat, maka dia tidak tahu apa itu. Muyu berdehem dan berkata, jangan khawatir. Saya pasti akan mampu menerobos. Itu belum tentu benar. Namun, kakak iparku, bagaimana kabar adik perempuanmu Tian Ran? Si Men Wuji tiba-tiba berkata sambil tersenyum berseri-seri. Ketika Muyu memikirkan Tian Ran, dia merasakan ledakan frustrasi di hatinya. Tapi dia tiba-tiba terbangun dan berharap bisa memukul Si Men Wuji. Jika kamu memanggilku kakak ipar lagi, aku tidak akan sopan. Tian Ran adalah gadis yang kusuka. Jika kamu berani punya ide tentang dia, aku pasti akan berselisih denganmu. Si Men Wuji membuka kipasnya dengan suara, huala, dan berkata sambil tersenyum, Ayah, jangan seperti ini. Sebelum mereka menikah, itu persaingan yang sehat, bukan. Saya hanya bertanya dengan santai, tapi izinkan saya memberitahu Anda, ketika Anda memasuki tanah suci vaksi jahat kami dan terpengaruh oleh objek suci vaksi jahat kami, kemungkinan besar Anda akan melihat gadis suci kecil dari sekte Giok di pikiran Anda. Muyu mengerutkan kening. Yang paling dia benci adalah memikirkan hal-hal yang berantakan. Terakhir kali, Tian Ran mengalami kecelakaan di alam mimpi yang diciptakan oleh pantom, dan dia tidak terlalu menyukai alam mimpi itu. Jika makhluk jahat dari golongan jahat menciptakan alam mimpi yang sama untuknya, dia akan benar-benar menjadi gila. Dia agak menyesal menjanjikan tuannya untuk datang ke sini. Mungkin tuannya dan Luosang juga terpengaruh oleh makhluk jahat itu. Mereka mampu menerobos, namun sepertinya itu merupakan pengalaman yang sangat tidak menyenangkan, sehingga mereka tidak ingin datang ke sini untuk kedua kalinya. Memikirkan hal ini, Muyu juga tidak ingin mengalami hal seperti ini. Tapi sekarang anak panahnya sudah terpasang di haluan, dia tidak bisa mundur saat ini. Muyu berbelok ke gang bersama si Menwuji. Yang mengejutkan Muyu, gang ini dipenuhi orang-orang yang datang dan pergi. Jumlah orangnya bahkan lebih banyak daripada 38 milestrit. Tercermin di matanya, wajah semua orang memakai topeng mencolok. Topeng-topeng ini sangat cocok dengan setiap wajah, seolah-olah itu adalah wajah asli, mengisolasi mereka dari penyelidikan orang luar. Pakaian orang bertopeng ini adalah pakaian linen yang sangat biasa dan kasar. Jika bukan karena sedikit fluktuasi kekuatan spiritual di tubuh mereka, Muyu akan mengira mereka adalah orang-orang miskin. Mereka datang dan pergi, tidak saling menyapa, dan pergi sendiri-sendiri. Apakah ini orang-orang dari vaksi jahatmu? Muyu menatap orang-orang bertopeng itu, ingin melihat apakah ada sesuatu yang tidak biasa pada mereka. Sayangnya, dia tidak tahu apa yang tidak biasa pada mereka. Tapi orang-orang ini selalu memberi Muyu perasaan yang sangat aneh. Setelah memakai topeng, kamu bisa dianggap sebagai anggota vaksi jahat kami. Kata Simon Wauki. Segera setelah itu, si Menwuji berhenti di depan sebuah halaman. Muyu mengangkat kepalanya untuk melihatnya, dan raut wajahnya sedikit berubah. Yang terlihat di matanya adalah tengkorak hitam besar, tingginya kira-kira 5 meter. Kedua rongga matanya berkedip-kedip dengan lampu merah, dan ia menatap orang yang masuk. Ia membuka mulutnya yang berdarah, yang ditutupi lapisan penghalang energi spiritual yang terbuat dari kabut abu-abu. Energi jahat terus keluar dari mulutnya, membuatnya terlihat sangat menakutkan. Pada saat ini, banyak orang bertopeng yang keluar masuk mulut besar tengkorak itu. Mereka yang masuk langsung melebur ke dalam penghalang berwarna abu-abu dan menghilang, jadi mereka tidak mengetahui situasi di dalamnya. Di sebelah tengkorak, ada sebuah tablet batu, dan di atasnya tertulis, Neraka di Bumi, dengan karakter besar berwarna merah darah. Di sebelahnya juga terdapat bekas noda darah merah, yang merupakan pemandangan yang mengerikan, membuat pikiran orang tidak bisa menahan riak. Neraka di Bumi, Muyu mengerutkan kening, dan ekspresinya agak gugup. Mungkinkah ada pembantaian yang tak ada habisnya di dalam? Apa yang dilakukan orang-orang bertopeng ini? Mereka yang datang ke tanah suci golongan jahatku harus memakai topeng, aku sudah menyiapkannya untukmu. Semen Wuji menyerahkan topeng kepada Muyu. Muyu mengambil topeng itu, dan tepat ketika topeng itu dekat dengan wajahnya, siapa sangka topeng itu tampak hidup, dan tiba-tiba menempel di seluruh wajahnya tanpa meninggalkan celah apapun, tetapi dia tidak merasakan ketidaknyamanan apapun. Sebaliknya itu sangat mulus, dan tidak mempengaruhi indranya. Semen Wuji tidak memakai topeng, dan berkata, semua orang di sini mengenal saya, jadi saya tidak akan memakai topeng. Izinkan saya memberitahu Anda sekali lagi, setelah melewati pintu ini, Anda harus siap secara mental. Hal-hal dari vaksi jahat kami sungguh luar biasa, dan tantangan terhadap pikiran dan kemauan Anda sangat besar. Jika Anda ceroboh dan terluka, bahkan mungkin menyebabkan Anda kehilangan banyak darah. Tentu saja jika ada bahaya, ada juga peluang, jika Anda mampu menahannya, itu juga akan bermanfaat bagi budidaya Anda. Mendengar kata, berdarah, Muyu terkejut, apa yang ada di balik pintu ini? Apakah itu sangat kuat? Muyu meningkatkan kewaspadaannya, lalu menganggup dan berkata, saya siap. Semen Wuji sekali lagi menatap Muyu, senyum aneh muncul di sudut mulutnya, lalu dia berbalik dan melangkah ke tengkorak. Muyu perlahan mendekati tengkorak yang memancarkan aura jahat itu, dan melihat penghalang berwarna hitam, dia tidak lagi ragu-ragu dan melangkah ke dalamnya. 320. Neraka di bumi, mayat di mana-mana, sungai darah, aura yang mematikan, aura jahat meluap ke langit. Jika Muyu melihat ini, dia tidak akan terkejut sama sekali. Dia bahkan tidak mau mengedipkan matanya karena dia siap menjelajahi neraka. Dia bahkan mengeluarkan pedang klon bayangannya dan bersiap untuk membunuh ke segala arah. Dia ingin memusnahkan makhluk jahat dari sekte jahat. Namun, pemandangan putih di depannya nyaris membutakan matanya. Bagaimana pemandangan neraka ini? Ini hanya lelucon besar pada Muyu. Beberapa pasang tangan kecil yang lembut tiba-tiba terulur ke depannya dan menyentuh tubuhnya. Diiringi tawa ling-ling, dua gadis berpakaian cantik dengan penuh semangat menarik tangan Muyu. Segala macam tatapan genit dilontarkan padanya, menyebabkan Muyu tercengang. Tuan muda, pelayan ini milikmu malam ini. Kamu harus bertanggung jawab atas pelayan ini. Seorang gadis dengan riasan tebal melingkarkan tangannya di leher Muyu dan berbisik ke telinganya. Dia sangat manis hingga membuat orang merinding. Tuan muda, saya menyukai sosok Anda dan pedang Anda sangat indah. Gadis cantik lainnya terus menggosok tubuh Muyu dan dengan lembut membelai pedang klon bayangan dari ujung pedang ke tangan Muyu. Tangan Muyu gemetar dan dia dengan cepat menyingkirkan pedang klon bayangan. Semen Uji, ini, ini neraka dunia. Wajah Muyu langsung memerah. Dia melihat kedua gadis ini mengenakan pakaian yang sangat kasual. Seolah-olah pakaian mereka digantung di tubuh mereka sesuai keinginan. Tempat-tempat yang seharusnya ditutup tidak tertutup dan pemandangan musim semi terlihat sembarangan. Terakhir kali dia melihat tubuh Wanwan, kepalanya sudah pusing. Wanwan tidak sengaja membiarkannya melihat, tapi tangan kecil kedua gadis ini benar-benar menyentuh tubuhnya. Itu benar, ini adalah tanah suci sekte jahat kita. Saya sudah mengatakan bahwa jika seorang anak baik dan saleh seperti Anda yang belum pernah melihat pemandangan sebesar itu datang ke tanah suci sekte jahat kami untuk mencari seseorang, Anda harus memiliki kemauan yang besar. Jika tidak, Anda mungkin tersesat. Lihat, tenda kecil sudah berdiri, kemauanmu belum cukup kuat. Semen wuji saat ini sedang memeluk empat atau lima gadis dan sangat kurang ajar. Kamu, kamu tidak memberitahuku bahwa tanah suci sekte jahatmu adalah rumah bordil. Wajah Muyu benar-benar merah. Dia akhirnya mengerti mengapa tuannya dan Luo Sang tidak mau datang ke sini dan mengirim Muyu ke sini. Jelas sekali, mereka sudah tahu bahwa ini bukanlah tempat yang sederhana. Tidak apa-apa jika Luo Sang menipunya, tapi mengapa tuannya juga menipunya. Rumah bordil apa? Ini adalah neraka dunia. Bukankah kalian para remaja yang baik mengatakan bahwa kekacauan adalah iblis? Iblis datang dari neraka, inilah neraka di bumi. Semen wuji melambaikan tangannya dan mengusir empat atau lima gadis di sampingnya. Lagi pula, nilai kita jauh lebih tinggi daripada rumah bordil, kamu akan mengerti. Muyu melihat bagian tertentu dari gadis di depannya, dan dia tidak bisa menahan diri untuk tidak tersipu dan jantungnya berdetak lebih cepat. Dia juga seorang pria muda dan kuat, tetapi pada saat ini, dia tidak dapat mengendalikan bagian tertentu dari tubuhnya dan mulai tidak patuh. Dia akhirnya mengerti apa yang dimaksud Semen wuji dengan kemauan yang kuat, kehilangan banyak darah, dan tantangan psikologis yang besar. Jika kemauan ibunya tidak cukup kuat, maka hidungnya pasti akan mengeluarkan banyak darah, dan kehilangan banyak darah tidak bisa dihindari. Dan bagi pemuda baik seperti dia yang memiliki tiga pandangan murni, itu jelas merupakan tantangan besar di hatinya. Mau, mau, bagaimana kalau kalian berdua memakai pakaian dengan benar? Muyu sangat malu. Tanpa persiapan psikologis apapun, dia tiba-tiba dibawa ke dunia baru, dan dia agak bingung. Apakah tuan muda tidak suka kita memakai pakaian? Kedua gadis ini mulai membuka kancing baju mereka dengan senyuman menawan, dan dari waktu ke waktu mengusap tubuh Muyu. Muyu merasa saudara-saudaranya sudah tidak sabar untuk naik ke surga, dan detak jantungnya juga mulai bertambah cepat. Tidak, tidak, kalian berdua memberi jalan, aku, aku sedang mencari seseorang. Muyu menemukan bahwa dia tampaknya menjadi gagap seperti pohon mati, jadi dia berusaha keras untuk mengalihkan pandangannya. Si Menwuji sedang menatap Muyu dengan senyum di depannya. Dia menelan seteguk air liur, dan dalam pikirannya, dia terus memperingatkan dirinya sendiri untuk tidak melakukan kesalahan apapun pada Tian Ran. Lalu ia teringat, tak heran beberapa saat yang lalu Si Menwuji mengatakan Tian Ran akan muncul di benaknya, jadi ternyata inilah maksudnya. Mencari seseorang, yang tidak datang ke sini untuk mencari seseorang. Gadis itu mengangkat tangannya dan menunjuk, dan Muyu tiba-tiba melihat seorang pria dan seorang wanita terhadapannya. Pohon itu bergetar hebat, dan melalui dahan, dia dapat melihat pria itu mengenakan topeng, pakaiannya tidak rapi, dan celananya hilang dari bagian bawah tubuhnya. Kulit pria ini cerah, dan dia tampak seperti seorang pria muda. Dan di bawah pohon itu ada sebuah batu, dan di atas batu itu, dua orang wanita bertopeng sedang menekan seorang pria bertopeng berambut putih. Melihat kulit keriput di tubuhnya, orang dapat mengatakan bahwa dia pasti sudah tua. Dia jelas sudah tua dan lemah, dan sangat berat, dan kedua wanita di atasnya terengah-engah tanpa henti. Muyu sakit kepala parah. Pada akhirnya, tempat apa ini? Mereka sebenarnya melakukan hal semacam ini di siang hari bolong, apakah mereka benar-benar bebas? Semua orang di sini memakai topeng, jadi jika berani melakukannya, apakah mereka takut dikenali? Dia ikut denganku, bukan mencari kesenangan. Si Menwuji sengaja menunggu wajah Muyu menjadi putih dan merah, lalu berjalan ke arah kedua wanita itu dan berkata. Kedua wanita itu cemberut, lalu dengan enggan melepaskan Muyu. Aku bilang kamu tidak suka datang ke tempat ini. Sejujurnya, saya tidak suka datang ke sini. Setiap kali saya datang ke sini, saya merasa kasihan pada Dewi Cantik Dunia Kultifasi itu, dan saya merasa bersalah terhadap mereka di dalam hati. Si Menwuji berkata dengan serius. Muyu sangat ragu tentang hal ini, bagaimana mungkin orang yang tidak tahu malu seperti Si Menwuji tidak menyukai tempat ini. Maka matahari akan benar-benar terbit dari barat. Wanita di sini ada yang memakai masker, namun ada juga yang tidak, namun setiap pria yang dilihatnya pasti memakai masker. Tidak peduli apakah itu pria atau wanita, budidaya mereka sangat tinggi, dan penampilan wanita tanpa topeng bahkan bisa digambarkan sangat cantik. Si Menwuji tahu apa yang dipikirkan Muyu, jadi dia secara misterius berkata, semua orang di Tanah Suci Sekte jahat kita bersedia, tahukah kamu ada kata yang disebut budidaya ganda. Terkadang ketika kultifasi Anda menemui hambatan, Anda datang ke sini untuk bersenang-senang, mungkin Anda bisa menerobos. Jadi di sini semua orang saling menguntungkan, laki-laki dan perempuan bertopeng semuanya adalah orang-orang terkenal di dunia kultifasi, mereka tidak ingin orang lain mengetahui identitasnya. Muyu mendecakan bibirnya, dia tidak percaya omong kosong si Menwuji. Jika Anda bertanya kepada saya, ini sama sekali tidak perlu, manusia memiliki kebutuhan bawaan, ini adalah naluri manusia. Mengapa perlu ditekan? Tempat ini hanyalah tempat bagi semua orang untuk bersenang-senang. Lagipula tidak semua orang suka melakukannya di atas ranjang, mungkin mengubah lingkungan akan lebih menarik, alam liarnya lumayan bagus. Simon bernasib sial mengomentari semua jenis orang di bebatuan, di bunga, di semak-semak, di meja, dan di ayunan. Muyu benar-benar ingin menghajar bajingan ini. Dia mengutuk dalam hatinya. Ketika dia kembali, dia akan mencari Luosang dan tuannya untuk menyelesaikan masalah. Kenapa dia tidak mengingatkannya sama sekali? Dia berpikir bahwa dia harus bertarung sampai mati. Tapi dia tidak menyangka orang-orang di sini semuanya menggunakan tangan kosong. Dibandingkan dengan sekte jahat di bumi, dia lebih suka bertarung dengan binatang iblis peringkat 5 atau 6 selama 300 ronde. Sambil berjalan, Simen Wuxing menatap pria dan wanita yang bermain-main di halaman dengan penuh minat. Ia bahkan menunjuk dan mengatakan bahwa postur tersebut kurang standar. Jika itu dia, apa yang akan dia lakukan, dan postur apa yang paling sempurna? Apakah orang tua senior si ebu ada di halaman ini? Muyu menahan keinginan untuk memukul Simen Wuji, dan bertanya dengan suara yang dalam. Simen Wuji melihat sekeliling, lalu mengambil sebuah batu besar dan melemparkannya ke dalam kolam di halaman, kemudian seorang pria dan wanita keluar dari dasar kolam, dan dengan keras mengutuk Simen Wuji. Simen Wuji tidak memperhatikan mereka, menoleh dan berkata kepada Muyu, juga tidak ada jejak dia di kolam, sepertinya dia berlari ke kamar hari ini. Muyu tercengang melihat pria dan wanita yang mengutuk Simen Wuji dan kemudian tenggelam ke dasar kolam, dia merasa bahwa dia telah benar-benar memasuki dunia baru, bahkan di bawah air tempat seperti ini dapat melakukan hal semacam ini. Astaga, hal apa yang terjadi di bawah air? Ketiga pandangannya benar-benar dibatalkan oleh orang-orang di sini. Orang-orang ini, menurut kata-kata Simen Wuji, berasal dari sekte terkenal dan lurus. Bagaimana mungkin seorang kultifator terkenal dan lurus melakukan hal semacam ini di sini? Bukankah ini terlalu tidak terbayangkan? Simen Wuji memutar matanya ke arah Muyu, si udik desa ini, lalu berjalan menuju bagian belakang halaman dengan langkah besar. Di belakang halaman, ada deretan kamar, dan dari waktu ke waktu, segala macam suara terdengar, membuat Muyu sangat malu. Simen Wuji menendang sebuah ruangan hingga terbuka, dan dengan keras berteriak, manajer ruangan, periksa kamarnya. Periksa kamarnya, apakah orang tua si ebu ada di dalam? Pria dan wanita yang sedang berguling-guling di selimut segera berteriak. Pria itu mengenakan topeng, dan dia tidak dapat menahan amarahnya saat dia meraung. Simen Wuji, keluarlah dari sini, apakah kamu percaya bahwa aku tidak akan melumpuhkanmu? Simen Wuji mendengus, dan dengan suara, Pak, dia menutup pintu, lalu menendang pintu berikutnya hingga terbuka, dan dikutuk lagi. Di kamar mana orang tua si ebu berada, benar-benar, mencari kamar demi kamar sungguh melelahkan. Simen Wuji benar-benar mengabaikan orang-orang yang mengutuk itu, dan hanya memikirkan urusannya sendiri mencari lelaki tua si ebu. Apakah kamu tidak khawatir mereka akan melawanmu sampai mati? Muyu menelan seteguk air liur, dan sedikit menjauhkan dirinya dari Simen Wuji. Jika terjadi sesuatu, dia tidak ingin berdiri di sisi Simen Wuji. Baru saja, setidaknya ada dua orang di ruangan itu yang berada di alam pemutusan roh, dan Simen Wuji tidak memiliki rasa takut sedikitpun, nyalinya sangat besar. Apa yang Anda takutkan? Jika mereka punya kemampuan, maka mereka bisa bergerak. Di tempat ini, begitu mereka bergerak, kita akan mengetahui latar belakang mereka. Topeng bisa menyembunyikan penampilan aslinya, tapi teknik yang mereka gunakan tidak bisa disembunyikan. Mereka yang memakai masker adalah orang-orang yang was-was dengan identitasnya, dan mereka yang melakukan hal semacam ini di dalam ruangan malah lebih serius dengan identitasnya. Mereka tidak berani mengekspos diri mereka begitu saja. Simen Wuji berkata tanpa rasa takut. Muyu sangat mengagumi keberanian Simen Wuji. Jika itu dia, dia pasti tidak akan memprovokasi mereka, tetapi jika dia tidak memprovokasi mereka, maka mustahil menemukan mereka di tempat ini. Simen Wuji juga sangat tenang. Begitu banyak orang yang mengenalnya, dan dia tidak peduli sama sekali. Orang-orang dari sekte jahat sebenarnya tidak takut pada siapapun. Jika mereka tidak menyukainya, maka mereka tidak perlu datang. Apakah menurut Anda saya bersedia menagi mereka 100 ribu batu roh setiap saat? Simen Wuji bergumam. Muyu tercengang. 100 ribu batu roh setiap saat. Tanah suci sekte jahat sebenarnya adalah tempat yang mewah. 100 ribu batu roh. Mengapa kamu tidak merampoknya saja? Muyu memikirkan jumlah batu roh yang menyedihkan di sakunya. Sepertinya dia bahkan tidak bisa mengumpulkan cukup banyak batu roh untuk memasuki tempat ini. Orang miskin tidak bisa datang ke sini. Sebenarnya, dia bukan orang miskin. Dia punya terlalu banyak pil tingkat tinggi di sakunya. Batu roh hanyalah harta duniawi. Anda akan memahami di masa depan bahwa semakin tinggi kultifasi Anda, semakin Anda perlu memanjakan diri. Anda tidak perlu mengatakan, seseorang di sini mungkin adalah sesepuh saleh yang biasa Anda lihat. 100 ribu batu roh setiap saat bukanlah suatu kerugian. Setiap pria dan wanita di sini memiliki kultifasi yang sangat tinggi. Melakukannya sekali akan sangat bermanfaat bagi budidaya mereka. Si Men Wu Ji mengerutkan bibirnya. Omong kosong, tuanku tidak akan melakukannya. Mu Yu tidak akan percaya bahkan jika dia dipukuli sampai mati bahwa sesepuh yang dihormatinya akan datang ke tempat ini. Setidaknya, jika budidaya pohon mati masih ada, dia tidak akan datang ke sini. Bahkan rambut hijaunya tidak bisa menutupinya. Adapun Feng Hao Shen, dia tidak akan datang jauh-jauh ke sini. Keduanya adalah orang-orang yang berbakti, jadi mereka tidak akan melakukan hal semacam ini. Si Men Wu Ji datang secara misterius, meskipun kedua tuanmu bukan tamu kami di sini, itu tidak berarti sekte lain juga bukan tamu kami. Izinkan saya memberitahu Anda, terakhir kali saya melihat seorang tetua dari delapan gerbang, dia juga ada di sini. Sayangnya dia sebenarnya tidak bagus dalam aspek itu, jadi kakak perempuan dari gerbang Giok sangat tidak puas. Tentu saja, saya tidak bisa memberitahu Anda identitas mereka. Meskipun kami tidak keberatan, privasi pelanggan kami sangat penting. Ini adalah inti dari berbisnis. Muyu tidak tahu apakah dia harus mempercayai kata-kata si Men Wu Ji. Seberapa muliakah status para tetua gerbang delapan? Akankah orang seperti itu benar-benar datang ke sini? Adapun gerbang Giok, itu adalah gerbang Giok. Tanah suci Dewi. Jika si Men Wu Ji keluar dan mengatakan ini, dia pasti akan diburu. Hanya orang-orang dari sekte jahat yang mampu merusak reputasi seseorang seperti ini. Kamu tidak mengerti, di dunia kultivasi, ada banyak kultivator yang mengatakan satu hal di depan orang lain dan hal lain di belakang orang lain. Banyak sesepuh yang sok suci sebenarnya memiliki kebutuhan secara rahasia. Sebenarnya tidak ada salahnya melakukan hal semacam ini. Hanya saja orang-orang dari sekte lurus itu tidak bisa menundukkan mukanya dan bersikeras untuk memakai topeng. Jika Anda bertanya kepada saya, hidup mereka sungguh melelahkan. Berapa banyak batu roh yang bernilai untuk wajah mereka? Lihat aku? Aku sangat tidak tahu malu. Oh, itu tidak benar. Saya menjalani kehidupan yang bebas dan mudah. Si Men Wu Ji terus menendang pintu. Tidak semua pintu bisa dibuka. Beberapa pintu memiliki batasan sehingga dia tidak bisa mendobraknya hingga terbuka. Si Men Wu Ji tidak peduli dengan pintu-pintu yang tidak bisa dia buka dan terus menendang orang lain. Ini karena dia mengatakan bahwa sekte jahat tidak pernah mengunci pintunya ketika melakukan hal semacam ini. Jika mereka mengunci pintu, maka mereka pasti bukan dari sekte jahat. Mu Yu terdiam. Tidak semua orang akan marah jika pintu mereka ditendang terbuka. Beberapa orang bahkan tidak menganggap serius Si Men Wu Ji, seolah-olah hal seperti ini adalah hal yang lumrah. Saat melakukan sesuatu, seseorang harus memiliki konsentrasi yang tinggi agar tidak terganggu. Benar saja, masing-masing dari mereka adalah orang yang memiliki kemauan kuat. Mu Yu tidak bisa tidak mengagumi mereka. Ketika Si Men Wu Ji menendang pintu ke-18, dia akhirnya masuk. Mu Yu sepuluh langkah di belakangnya. Setelah ragu-ragu sebentar, dia juga masuk. Melihat situasi di tempat tidur, wajah Mu Yu memerah. Dia segera memalingkan wajahnya. Di atas tempat tidur, ada seorang lelaki tua berambut putih yang melakukan hal-hal aneh dengan seorang wanita. Selimut itu ditendang ke pintu. Tubuh lelaki tua itu memancarkan aura kematian. Rasanya seperti dia memiliki satu kaki di peti mati, tetapi dia masih bisa melakukan hal semacam ini. Dia sungguh tidak biasa. Faktanya, dia sebenarnya tidak biasa. Karena dari ekspresi Si Men Wu Ji yang sombong, lelaki tua ini adalah Si Ye Bulau. Sampai jumpa di video selanjutnya. 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 Terima kasih.